Chapter 261, Jangan Biarkan Aku Melihatmu Lagi Pria parubaya yang ceroboh menyela, tempatku benar-benar kosong setiap tahun dengan hanya dua atau tiga anak kucing. Dan tahun ini, dia satu-satunya yang melapor. Saya ingin melihat bagaimana Anda ingin merebutnya dari saya. Selanjutnya, dengan saya di sana, dia akan melatih Marsial Soul-nya juga tanpa gangguan apapun. Paling-paling, saya akan membagikan keadaannya kepada Anda semua. Aku akan membawanya. Kemampuannya juga akan sangat membantunya mengemudikan kapal perang luar angkasa. Fisiknya sangat cocok menjadi pilot. Fakultas Komando tidak menerima bakat seperti dia selama bertahun-tahun. Petik 2, Presiden cantik itu mengerutkan kening, biarkan Akademi memutuskan fakultas mana dia akan ditugaskan. Anda hanya dekan Fakultas Komando Luar Angkasa Pengadilan, apa yang memberi Anda hak untuk datang kepada saya dan membawa seseorang. Kembali, Ying Lohong, jangan pergi terlalu jauh. Bahkan selama hari-hari kami sebagai suami dan istri, ada rahmat yang dalam di antara kami berdua. Meskipun kita berdua telah berpisah, ketika pria parubaya yang ceroboh itu mengucapkan kata-kata ini, wajah cantik Presiden itu berubah total. Dia segera berkedip di depannya dan mengangkat tangannya, seolah menamparnya. Di telapak tangannya ada cahaya redup namun terdistorsi. Tubuh pria parubaya yang ceroboh itu sedikit gemetar seolah dia berniat mengelak. Pada akhirnya, dia berhenti dan membiarkan telapak tangannya mengenai dadanya. Wajah Presiden cantik, Ying Lohong, berubah. Dia segera menarik telapak tangannya dan dengan, ledakan, pria parubaya yang ceroboh itu terlempar keluar ruangan, menabrak dinding di luar. Kenapa kamu tidak menghindar? Ying Lohong bertanya dengan marah. Pria parubaya yang ceroboh itu tersenyum pahit, aku adalah orang yang bersalah padamu saat itu. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, jika Anda ingin membunuh saya, Anda dapat melakukannya kapan saja. Apapun, aku pergi, kamu bisa menjaga anak itu. Dan Anda dapat menemukan dekan komando luar angkasa lainnya. Saya akan meninggalkan akademi. Petik 2. Apakah Anda mengancam saya? Wajah Presiden yang cantik menjadi sedingin es. Wajah pria parubaya yang ceroboh itu pucat, pikirkan sesukamu. Dengan itu, dia berdiri dan terhuyung-huyung. Wajah Ying Lohong berubah. Berengsek? Ini hanya akan terjadi sekali dan tidak akan pernah lagi. Enyah. Pergilah sekarang. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Petik 2. Pria parubaya yang ceroboh itu membeku sesaat sebelum mempercepat langkahnya. Presiden cantik tidak melihatnya, tetapi wajah kotor itu benar-benar tersenyum tipis saat dia melarikan diri. Dia masih peduli padaku. Lansuanyu hanya melihat dong kian kiu ketika mereka akan pindah ke tempat ujian komprehensif. Karena penampilan luar biasa mereka dalam eliminasi, dong kian kiu dan lan mungkin telah menarik perhatian dari orang lain, menyebabkan siswa yang tak terhitung jumlahnya kadang-kadang melirik mereka. Ada sejumlah master jiwa empat cincin yang kuat dalam ujian, dengan lebih dari 20 diantaranya mirip dengan bing tian liang. Tetapi dalam hal kekuatan, lan mungkin kemungkinan besar adalah yang terkuat di antara para wanita. Dan yang lainnya yang memiliki banyak perhatian secara alami adalah satu-satunya master jiwa lima cincin, Yuanen Huihui. Dia tampak tidak menyukai orang banyak dan berdiri lebih jauh sendirian. Dia mengabaikan orang-orang yang menyapanya dan mempertahankan ekspresi dingin. Akhirnya, tidak ada lagi yang mau repot-repot menyapa orang yang acuh tak acuh itu. Tetapi semua orang merasa bahwa itu normal baginya untuk menjadi seperti itu dengan kekuatannya. Lan Suanyu secara alami memperhatikan Yuanen Huihui juga, seseorang dengan kekuatan lima cincin jiwa dapat dengan cepat membunuh dua jiwa master cincin jiwa. Semua orang telah menyaksikan pertempuran Yuanen Huihui. Martial soul-nya adalah busur panjang, dan dia mahir dalam serangan jarak jauh. Master jiwa seperti itu akan menekankan pada serangan yang berarti bahwa kemampuan ofensif Yuanen Huihui sangat kuat. Menambahkan dukungan dari kekuatan jiwa yang kuat, hampir tidak ada seorang pun di kompetisi yang bisa menghadapi serangan habis-habisannya atau, paling tidak, akan mengalami kesulitan. Tapi dengan kata lain, menggunakan kemampuan ofensif yang kuat berarti kemampuan bertahannya pasti akan lebih lemah. Jadi, metode melawannya adalah menggunakan serangan terkuat mereka untuk mengendalikannya, dan melenyapkannya secepat mungkin. Pikirannya beralih ke Deep Blue Gazze. Bisakah teknik martial soul fusion Deep Blue Gazze mengendalikannya? Pada saat ini, Dong Qianqiu secara tidak sengaja menatapnya. Kedua pasang mata itu saling memandang dengan Dong Qianqiu memberinya tatapan bertanya seolah bertanya, Apakah ada sesuatu? Lansuanyu. Lansuanyu membalas senyuman dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa tidak ada apa-apa. Wajah Dong Qianqiu menjadi dingin dan berpaling, tetapi telinganya jelas sedikit merah. Tepat pada saat ini, Xiaoqi berjalan dan tiba di depan para siswa. Baiklah, ujian akhir akan segera dimulai. Untuk ujian komprehensif akhir, kalian semua akan duduk di pesawat luar angkasa sampai ke lapangan. Izinkan saya mengingatkan Anda semua, semuanya nyata, dan Anda akan menghadapi pertempuran nyata. Anda akan menghadapi musuh yang sebenarnya, musuh yang kejam dan buas. Mereka semua menggunakan kemampuan untuk membunuh Anda. Beberapa guru akan ikut, tetapi kami tidak dapat mengurus Anda semua. Anda semua hanya memiliki satu kehidupan, dan izinkan saya menekankan hal ini. Ini bukan kabin simulasi atau soul world. Jika kamu mati, kamu mati. Jika Anda bertahan, Anda bertahan. Pindah, naiklah. Kami akan menuju ke Shrek Space Center. Petik 2. Kita perlu naik pesawat luar angkasa ke tempat pemeriksaan. Apakah kita akan pergi ke planet baru? Petik 1. Kata-kata Xiaoqi mengejutkan semua orang. Nyatanya, tidak semua siswa mendapat dukungan dari guru dan keluarganya setelah memilih mengikuti ujian akhir komprehensif. Bagaimanapun, mereka semua adalah anak-anak yang berkuasa, keluarga mana yang tidak akan memperlakukan mereka sebagai bayi mereka. Banyak dari orang tua mereka tidak mau membiarkan anak-anak mereka menghadapi bahaya seperti itu. Tapi seperti yang dikatakan Xiaoqi, mereka semua harus bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Meski peserta baru berusia 12 tahun, mereka sudah menentukan pilihan. Karena mereka telah melakukannya, tidak ada yang bisa menyesalinya. Itulah betapa kuatnya Shrek. Jadi, pada hari ini, semua siswa sudah berkumpul, tetapi mereka tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Banyak dari mereka memiliki keraguan dan keraguan di mata mereka, bahkan ketakutan. Mereka, bagaimanapun, hanya berusia 12 tahun. Sebelum berjalan keluar pintu, tatapan Xiaoqi melewati Lan Suanyu dan menuju Liu Feng. Dia menatap pemuda tanpa ekspresi yang memiliki tekat di matanya. Pemuda itu berdiri tegak seperti tombak di samping Lan Suanyu yang ramah-tamah, mantap dan pemarah. Pertempuran hari itu jelas mempengaruhinya, dari kelihatannya, itu seharusnya membantu pertumbuhannya. Saya berharap dia akan membuahkan hasil yang bagus di kompetisi ini. Liu Feng bisa merasakan tatapan Xiaoqi tetapi tidak ingin melihatnya. Faktanya, dia tidak yakin bagaimana perasaannya terhadap Guru Xiao. Dia dapat dengan jelas mengingat hari di mana dia dipukuli, bagaimana Guru Xiao menginjak dan mematahkan tulangnya secara brutal. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami rasa sakit yang sebenarnya karena tulangnya patah, dan merasakan sensasi tulang menembus tubuhnya. Dia tidak berani mengingat kejadian itu. Namun, dia dapat mengingat dengan jelas bahwa setelah disembuhkan oleh Guru Malaikat, itu adalah Guru Xiao yang menceritakan seni bela diri kuno kepadanya. Liu Feng dapat mengingat hal terakhir yang Guru Xiao katakan kepadanya, Jika kamu tidak memiliki cukup bakat, kamu harus mempertaruhkan hidupmu untuk bertarung. Jika kamu tidak berani, pulanglah. Petik 2 Seni bela diri kuno tidak sulit dipelajari dan dapat dikatakan sangat sederhana. Itu adalah seni bela diri kuno yang mengaktifkan darah dan ki seseorang. Tetapi ketika dia memberitahu Guru Ji tentang seni bela diri kuno, Guru Ji benar-benar memberitahu dia efek sampingnya. Itu adalah jenis seni bela diri pengorbanan, jenis yang salah satu pejuangnya harus mati. Ji Hongbin kemudian memperingatkannya secara khusus untuk hanya menggunakannya sebagai pilihan terakhir, dan jangan pernah menggunakannya dengan seenaknya. Mereka meninggalkan gedung dan naik ke kendaraan. Tiga bas bimbingan jiwa mengangkut para siswa keluar dari Akademi Shrek dan menuju Ring Lake Road Kota Shrek. Kota Shrek sebenarnya punya space center sendiri. Lansuanyu melihat keluar jendela dan merenung sendiri. Saat mereka berada di Ring Lake Road, mereka dapat melihat Danau Dewa Laut. Meskipun danau itu dikelilingi oleh bangunan, jalannya ditinggikan, mereka dapat melihat melalui struktur dan memiliki pemandangan air danau yang jernih. Pohon abadi tinggi yang melesat ke awan berdiri di tengah. Saat tatapan lansuanyu mendarat di batang pohon besar, dia tanpa sadar merasakan kelembutan pada gelabelannya, chapter 262, pindah. Dia menikmati energi kehidupan yang padat di sini karena terasa sangat istimewa dan ajaib baginya. Setelah tiba di sini, dia merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi makhluk yang sama sekali baru dan merasakan keengganan untuk meninggalkan tempat itu. Setelah mengemudi selama setengah jam, tiga bas bimbingan jiwa tiba di alun-alun kosong. Setelah turun dari bas, semua siswa berseru kaget. Di depan mereka adalah space center. Itu sebenarnya tidak lebih kecil dari ibu kota Ming Federasi tetapi bahkan lebih besar ukurannya. Kota Srek memiliki kualifikasi untuk memiliki sistem satelit independen. Bahkan ada desas-desus bahwa ini adalah pusat ilmiah sejati federasi. Di bawah bimbingan Xiao Qi, mereka masuk tanpa halangan tanpa pemeriksaan atau prosedur apapun dan tiba di jantung pusat luar angkasa. Dibandingkan dengan pusat umum, ada jauh lebih sedikit orang di sini sehingga tempat itu praktis kosong. Pusat luar angkasa yang besar sebenarnya kosong. Mereka memasuki wilayah dalam dan berganti ke kapal feri dan kemudian dikirim ke pesawat luar angkasa. Sabuk konveyor pesawat ruang angkasa raksasa itu sudah terpasang di tanah. Mereka melangkah ke ban berjalan dan diangkut ke bagian dalam pesawat ruang angkasa. Semua siswa duduk di kursi yang paling biasa. Saat duduk, sabuk pengaman logam secara otomatis mengunci mereka di tempatnya. Semuanya, tunggu. Kami akan segera pindah. Suara Xiao Qi keluar melalui komunikasi. Semua siswa bingung dan agak gugup. Akademi srek benar-benar terlalu penuh. Sekolah itu benar-benar terbang ke luar angkasa hanya untuk ujian. Setelah semua orang duduk, suara gemuruh rendah terdengar. Tanpa peringatan apapun, pesawat luar angkasa itu lepas landas. Lansuanyu merasakan kepalanya pusing dan pingsan di bawah gemuruh dan gemetar yang hebat. Kecepatan terbang pesawat luar angkasa tampaknya jauh lebih cepat daripada pesawat ruang angkasa umum, jadi dampaknya jauh lebih kuat. Para pendorong diaktifkan secara maksimal dan segera. Mereka menerobos atmosfer. Setelah serangan getaran yang hebat, seluruh pesawat menjadi tenang. Ini berarti mereka telah secara resmi memasuki ruang angkasa. Wajah Lansuanyu mengungkapkan ekspresi aneh bersama dengan cemberut saat dia diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Tepat pada saat ini, komunikasi terdengar. Suara siauki terdengar, Selamat datang di perjalanan ujian komprehensif Shrek. Saya tidak tahu apakah Anda semua akan selamat. Tetapi pertama-tama saya akan menekankan hal ini, setiap kata yang akan diucapkan sebentar lagi harus dirahasiakan jika Anda dapat kembali. Untuk ini, Anda semua akan menandatangani perjanjian kerahasiaan saat Anda kembali. Alasan penandatanganan ketika Anda kembali adalah bahwa itu tidak ada artinya bagi mereka yang tidak akan kembali. Petik 2 Dengan ancaman tersebut, atmosfer di dalam pesawat luar angkasa menjadi semakin gelisah. Seorang siswa tidak lagi dapat mentolerir ketegangan dan bertanya, Guru, kita akan pergi kemana? Siauki, sekarang saya akan menceritakan kepada kalian semua sebuah cerita, yang juga merupakan rahasia milik federasi. Itu juga dianggap sebagai tujuan akhir untuk semua anggota Shrek. Petik 2 Kalian semua pasti menyadari bahwa jumlah siswa di dalam akademi sangat sedikit, tapi kenapa bisa begitu? Itu karena mayoritas dari mereka telah pergi untuk menyelesaikan misi. Petik 2 Ada berbagai perkembangan pesat di Departemen Ilmiah Federasi. Dari pertempuran besar antara benua Sun Moon dan benua Douluo, di mana teknologi panduan jiwa diperkenalkan, itulah awal dari federasi. Sampai kemunculan Battle Armors, teknologi Soul Gaidance telah berkembang pesat. 10.000 tahun yang lalu, perkembangan teknologi panduan jiwa telah menentukan kolonisasi antar planet manusia untuk mengurangi dan mengurangi tekanan pada Ibu Pertiwi. Beberapa ribu tahun kemudian, Departemen Sains Federasi berkembang dan meningkat secara signifikan. Tidak ada keraguan pada fakta bahwa kita sekarang memiliki berbagai planet administratif dan bahkan makhluk jiwa memiliki planetnya sendiri. Petik 2 Semua planet administratif ini adalah planet yang cocok untuk kita tinggali. Tapi tahukah kalian semua betapa sulitnya menemukan dan menempati planet seperti itu? Apakah menurut Anda mudah bagi kami untuk mengambil alih planet-planet itu? Petik 2 Tentu saja tidak? Xiaoki menjawab pertanyaan retorikanya sendiri. Planet yang memungkinkan kita manusia dan jiwa binatang untuk hidup berdampingan berarti harus memiliki lahan yang luas untuk semua makhluk hidup untuk berkembang dan untuk menampung makhluk hidup lain pada saat yang sama. Jadi, penjajahan sangatlah kejam. Kami ingin menempati rumah orang lain dan karena itu harus bentrok dengan banyak penduduk asli. Jadi, saya perlu memberi tahu Anda semua bahwa di alam semesta, ada berbagai macam kehidupan dan ras. Kedatangan kami pasti akan menghadapi perlawanan kuat mereka, jadi kami tidak akan pernah bisa menghindari pertempuran. Di semua planet administrasi ini, hanya dua yang diperoleh tanpa adanya pertarungan, karena tidak ada ras intelektual di sana. Tapi semua planet lain telah melalui perang besar. Kalau tidak, menurut Anda untuk apa armada ruang angkasa kami? Petik 2 Jadi, proses penjajahan sebenarnya adalah invasi. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan memungkinkan umat manusia untuk bertahan hidup, kami tidak punya pilihan selain bentrok dengan kaum aborigin. Anda semua mungkin bertanya, tidak bisakah kita hidup damai dengan mereka? Faktanya, ini tidak mungkin. Izinkan saya menanyakan ini. Jika alien dari luar memasuki planet induk kita dan ingin menempati ruang kita, akankah kita mengizinkan mereka melakukannya? Sama seperti bagaimana abis ingin melahap ibu planet saat itu tetapi malah dimakan oleh ibu planet. Bentrokan antar ras sangat kejam, dan tidak ada jalan lain. Petik 2 Dan dalam perang antar planet ini, kami memiliki lawan yang lemah tetapi juga lawan yang kuat dengan budaya mereka yang kaya dan kuat. Dan semua lawan ini telah membawa kerugian yang sangat besar bagi kami. Hal ini agar umat manusia dapat hidup lebih baik dan memperoleh lebih banyak lagi sumber daya untuk pengembangan ilmu pengetahuan kita. Kami harus memenangkan mereka dan mendapatkan kendali atas planet-planet. Petik 2 Kalian semua harus tahu Sin Planet, tempat yang dilulukan sebagai surga kriminal. Faktanya, dari sanalah bajak laut berasal, dan tidak hanya manusia luar angkasa yang menjadi bajak laut. Dan ada beberapa makhluk kuat yang benar-benar selamat dari planet lain yang telah diusir. Mereka telah bersatu dan membentuk kekuatan untuk melawan kita sebagai manusia. Planet Dosa dengan sendirinya dapat bergerak, tetapi mereka menggunakan metode ilmiah dari ras cerdas untuk memungkinkan planet tersebut menjelajahi alam semesta. Namun, mereka tidak pernah jauh dari planet administratif yang kita kendalikan dan kadang-kadang akan menjarah untuk pertumbuhannya. Armada luar angkasa kami berulang kali memukul mundur mereka. Semuanya adalah musuh kami, dan masa depan Anda. Petik 2 Akademi Srek hanya dapat merawat sedikit orang karena sumber daya akademi terbatas. Pandangan utama akademi adalah mempersiapkan beberapa elit untuk menangani insiden yang tidak terduga. Sebagai pisau tajam federasi, selalu ada jejak akademi srek di tempat yang paling sulit. Sebagai peserta, kemampuan untuk mencapai titik ini membuktikan bahwa Anda cukup luar biasa. Masa depan Anda ditakdirkan untuk pergi ke medan perang yang sebenarnya dan tidak tinggal dan membenamkan diri Anda di dunia jiwa yang dibuat-buat. Jadi, ujian akhir komprehensif ini, kalian semua akan menghadapi medan perang yang sebenarnya. Petik 2 Kalian semua duduk di pesawat luar angkasa ini, yang akan membawamu ke planet cerdas yang telah diduduki federasi. Kalian semua akan melawan makhluk cerdas di sana. Yang perlu Anda lakukan adalah melakukan semua yang Anda bisa untuk bertahan hidup di medan perang. Kalian semua manusia, begitu musuh menemukan Anda, mereka tidak akan menyanyiakan upaya untuk membunuh Anda semua. Jadi, misinya adalah bertahan hidup. Dan ketika setiap orang dari Anda menghadapi situasi yang mengancam kehidupan, disitulah Anda akan menerima stimulan terbesar yang akan menggerakkan semua potensi Anda. Anda semua akan dilengkapi dengan alat perekam yang akan merekam semua yang Anda temui. Akhirnya yang selamat akan dievaluasi. Guru kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Anda untuk memastikan bahwa tidak semua dari Anda terbunuh. Tetapi siswa yang diselamatkan oleh guru biasanya mereka yang kehilangan kualifikasinya untuk terus berpartisipasi, jadi nilai Anda akan ditentukan di sana dan kemudian. Jadi dalam perjalanan yang tersisa, kalian semua harus memikirkan cara bertahan hidup yang lebih baik di bawah ancaman musuh. Petik 2. Pada titik ini, Xiaoqi sepertinya telah merasakan suasana di dalam kabin yang pecah. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya telah membagikan semua informasi. Adapun musuh apapun yang akan Anda temui dan bagaimana Anda akan menghadapi mereka, itu adalah sesuatu yang dapat Anda pikirkan di medan perang yang sebenarnya. Saya berharap Anda semua mendapatkan hasil yang baik. Petik 2. Komunikasi berakhir, dan seluruh kabin kelas ekonomi dipenuhi dengan tekanan yang tak terlukiskan. Tapi saat ini, kualitas batin para siswa muncul. Jika itu adalah teman-teman biasa seusia mereka, mereka pasti akan menangis untuk orang tua mereka. Tetapi 140 siswa aneh tidak melakukan hal seperti itu, chapter 263, lepas landas. Mampu berada di sini, mampu melewati lapisan seleksi, menjadikan mereka tidak diragukan lagi yang paling luar biasa, tidak hanya dalam hal kekuatan individu tetapi juga dalam hal kedewasaan dan pemikiran jika dibandingkan dengan rekan-rekan mereka. Melihat sabuk pengaman yang diikat di tubuh mereka, mereka tahu bahwa sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Pesawat ruang angkasa itu tidak akan kembali tidak peduli betapa tidak mau, gugup, dan takutnya mereka. Mereka semua harus menghadapi ujian komprehensif nyata yang akan datang. Memasuki medan perang. Medan perang yang nyata, jika dibandingkan dengan mempelajari rahasia federal, inilah yang benar-benar menakutkan mereka. Apakah Anda bisa hidup atau tidak bukan lagi masalah dengan kekuatan saja? Dibandingkan dengan kebanyakan orang yang merasa gugup, Liu Feng dan Qian Lei, yang duduk di sebelah Lan Suanyu, tampak cukup santai. Terutama Qian Lei, dia bahkan memiliki senyuman di wajahnya. Tes bertahan hidup, pertarungan sungguhan, dan medan perang. Menyatukan semua ini, dia yakin bakat komando Lan Suanyu akan terbawa keluar selama ujian seperti ini. Itu adalah proses berpikir Qian Lei. Karena ini adalah ujian, tidak mungkin semua orang akan mati, kan? Selama seseorang masih hidup, Lan Suanyu pasti tidak akan punya masalah. Tidak lagi hanya percaya pada Lan Suanyu. Itu adalah keyakinan buta. Sejak tiba di Shrek, kemampuan memerintah Lan Suanyu belum muncul. Kekuatan individu tidak penting. Toh, tim besutan Lan Suanyu berhasil menjebak sembilan rombongan Bing Tian Liang dan tampil sebagai juara. Semua kandidat ini mungkin sangat kuat, tetapi mereka tidak bisa bersaing dengan kesesatan Lan Suanyu. Tidak, kecerdasan dan rabun jauhnya. Itu membuat Qian Lei dalam suasana hati yang sangat baik. Dia berpikir bahwa apapun yang terjadi, Lan Suanyu pasti bisa membantu mereka bertahan hidup. Suanyu, kita akan menghadapi musuh asing untuk ujian kali ini. Apakah menurut Anda kita harus berkumpul dan membiarkan semua orang mendengarkan mobilisasi Anda? Dengan begitu, akan lebih mudah untuk bertahan hidup, bukan? Kian Lei menyeringai saat dia berbisik ke telinga Lan Suanyu. Meskipun dia tidak bersuara, Liu Feng masih bisa mendengarnya. Sebelum Lan Suanyu bisa menjawab, Liu Feng berkata dengan kesal, Gendut, apakah kamu bodoh? Seolah-olah ada yang mau mendengarkan kami. Petik 2, kenapa tidak? Kian Lei membalas, kami memiliki Bing Tian Liang dan penerimaan timnya, serta Dong Qian Q dan Lan Mengkin, totalnya sudah 8 orang. Liu Feng berbicara dengan Jijik saat dia berkata, Orang-orang mengatakan bahwa kekuatan spiritual seseorang sebanding dengan IQ seseorang tetapi saya pikir sebaliknya bagimu. Izinkan saya bertanya kepada Anda, berapa banyak kandidat yang bisa masuk ke Shrek? Haruskah kita membantu mereka bertahan, dengan membiarkan mereka mendengarkan Lan Suanyu? Bagaimana jika seseorang menikam kita di tengah jalan? Pernahkah Anda memikirkan itu? Di mana otakmu? Petik 2, aku, Kian Lei agak tidak bisa berkata-kata. Lan Suanyu tertawa, tidak mungkin ada terlalu banyak orang, kamu benar. Semakin banyak orang yang kita miliki, semakin besar target kita. Juga, Frenzy benar, tidak semua orang mau mendengarkan kami. Kami juga tidak dapat membantu banyak orang. Petik 2, baiklah. Kian Lei sedikit kecewa. Dia menyadari masalah dengan ide-idenya juga dan dia tidak bisa tidak berpikir bahwa mungkin dia telah bekerja terlalu keras untuk mengembangkan kekuatan spiritualnya akhir-akhir ini, yang mengakibatkan penurunan IQ-nya. Saat kita akan memasuki lompatan hyperspace, harap bersiap untuk tidur nyenyak. Pengumuman itu dibuat dan di saat berikutnya, perisai pelindung yang jelas perlahan naik dan menutupi setiap orang di tempat duduk mereka. Lompatan hyperspace. Apa itu tadi? Semua orang saling memandang, tidak ada yang benar-benar memahami apa yang terjadi. Pada saat berikutnya, lapisan kabut muncul di perisai pelindung dan kelopak mata mereka tiba-tiba menjadi sangat berat, segera tertidur lelap. Sebelum tidur, Lansuanyu merasakan perubahan pada tubuhnya, memasuki alam mimpi di saat berikutnya. Lansuanyu tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu ketika dia bangun di tengah guncangan tapi perisai pelindungnya sudah terbuka. Kabut juga hilang. Dia menggosok matanya dan menyadari bahwa banyak orang di sekitarnya masih tertidur lelap, tetapi ada beberapa yang sudah bangun juga. Guncangan di pesawat luar angkasa sangat kuat dan pengumuman lain dibuat. Kami akan segera mendarat, harap bersiap-siap untuk dampaknya. Dalam beberapa menit, semua orang bangun, satu demi satu, kebanyakan dari mereka terlihat sangat bingung, 20 menit berlalu dan pesawat ruang angkasa itu mengurangi kecepatannya secara tiba-tiba, perasaan tidak berbobot menyelimuti semua orang, diikuti dengan suara gemuruh rendah, lalu pendaratan selesai. Pesawat ruang angkasa ini benar-benar diuji cobakan dengan cara yang lebih buas daripada pesawat ruang angkasa sipil. Sabuk pengaman dibuka pada saat itu. Turun, suara Xiaoki datang dari atas. Bersama dengan kandidat lain yang turun dari pesawat ruang angkasa, Lansuanyu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, merasakan perubahan di tubuhnya. Dia berbalik untuk melihat rekan satu timnya dan hatinya menjadi tenang. Ah, salah satu kandidat di depan, yang sudah turun dari pesawat luar angkasa, berteriak, yang menambah ketegangan bagi kandidat di belakangnya. Mereka akhirnya turun dari pesawat luar angkasa, ekspresi Liu Feng dan Qian Lei juga berubah. Pesawat luar angkasa mereka telah mendarat di bidang datar, yang berarti itu pasti bukan pusat luar angkasa atau sejenisnya. Seluruh tempat itu ditumbuhi semak-semak dan ada gurun tidak jauh dari sana, tapi di dekat tempat mereka berada, ada banyak undercariages dan brigad Mesya besar yang berpatroli melewati mereka. Yang paling mengejutkan para kandidat adalah langit. Di langit, ada banyak pesawat luar angkasa raksasa yang melayang di tengah awan. Ini adalah pertama kalinya melihat kapal perang sungguhan bagi kebanyakan orang di tempat kejadian. Kapal perang ini terlalu besar, seolah menutupi seluruh langit. Berdasarkan logo mereka, mereka termasuk dalam armada federasi. Ya Tuhan, ini medan perang yang nyata. Petik 2 Di langit di atas pesawat ruang angkasa, ada dua matahari yang tergantung, yang satu berwarna biru dan yang lainnya ungu, keduanya memancarkan jenis cahaya yang berbeda. Setelah turun dari pesawat luar angkasa, para kandidat dapat dengan jelas merasakan bahwa udara di sini sedikit tipis, setidaknya lebih tipis dari planet tempat mereka tinggal. Kekuatan jiwa dalam tubuh mereka bekerja dengan sendirinya, membantu menyesuaikan tubuh mereka dan beradaptasi dengan lingkungan. Jika mereka adalah orang biasa, itu akan terasa seperti tercekik di lingkungan ini. Tetapi kemampuan Soul Master untuk beradaptasi jauh lebih kuat dan bertahan di sini tidak akan menjadi masalah. Xiao Qi dan lebih dari 10 orang dari Akademi Shrek memimpin jalan, sekelompok tentara datang ke arah mereka. Pria yang memimpin tentara itu tinggi dan memiliki bintang jenderal yang bersinar terang di pundaknya, dia adalah seorang perwira pangkat jenderal utama. Mengenakan pakaian bela diri, dia tampak berusia empat puluhan, memiliki kulit kecoklatan, mata penuh dengan kehidupan, dan sikap yang bermartabat. Dia memberi Xiao Qi hormat militer dan Xiao Qi menjabat tangannya, kedua belah pihak mengatakan sesuatu satu sama lain dengan suara rendah. Xiao Qi kemudian berbalik sekali lagi dan muncul di hadapan para kandidat. Kami sudah sampai di tempat tujuan. Anda tidak perlu tahu planet mana ini. Itu tidak diumumkan kepada publik dan itu juga merupakan planet administratif yang kita jajaki. Lingkungan keseluruhan di sini paling cocok untuk keberadaan manusia. Selanjutnya, Anda masing-masing akan menerima pencari lokasi. Anda harus melindungi pencari lokasi ini dengan hati-hati karena ini juga merupakan pencatat penilaian Anda kali ini. Ini akan merekam semua yang terjadi selama tes. Masing-masing dari Anda akan mendapatkan kotak persediaan dan di dalamnya ada persediaan makanan dan air untuk hari itu. Petik 2 Dengan itu, tatapan Xiao Qi menyapu semua orang. Mulai sekarang, kalian semua akan menjadi tentara sementara. Segera, kalian semua akan memasuki medan perang sebagai tentara dan apa yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa keuntungan Anda di medan perang, seperti membunuh musuh dan semacamnya, akan memberi Anda emblem Shrek. Bahkan jika Anda tidak masuk ke Shrek pada akhirnya, lambang ini dapat digunakan untuk mendapatkan sumber daya di Akademi Shrek. Kandidat yang berhasil masuk, ini juga akan menjadi kelas tempur pertamamu yang sebenarnya tugas pertempuran pertamamu. Imbalan dari penugasan ini akan bergantung pada usaha Anda sendiri. Nanti, kalian semua akan diterbangkan dan dijatuhkan ke medan perang. Misi Anda adalah bertahan hidup selama tiga hari ke depan atau kembali ke sini menggunakan pencari lokasi. Mereka yang bisa kembali ke sini lebih awal akan mendapatkan poin tambahan. Sistem hadiah lambang tidak akan diumumkan untuk saat ini, tetapi saya yakin tidak ada dari Anda yang akan meragukan keadilan Shrek. Selanjutnya, Anda akan diberikan pencari lokasi dan segera berangkat. Chapter 264, Medan Perang Suara Xiao Qi yang keras dan jelas bergema di telinga semua orang. Tidak ada waktu untuk istirahat karena mereka harus segera memulai tes. Kira-kira setiap orang memiliki emosi cemas yang sama di dalam hati mereka, tetapi Lan Suanyu adalah salah satu dari sedikit yang mampu mempertahankan ketenangannya. Setidaknya, itulah yang dirasakan Qian Lei dan Liu Feng. Di sisinya, mereka tanpa sadar merasakan perasaan yang sangat tenang. Betapa beruntungnya mereka memiliki rekan setim yang hebat. Beberapa siswa lainnya juga tenang, seperti Lan Mengkin, Dong Qianqiu, dan Yuenen Huihui. Setiap orang diberikan pencari lokasi serta tas persediaan kecil. Lan Suanyu melengkapi pencari lokasi pada dirinya sendiri dan mengotak atiknya sebentar. Lokasinya sangat sederhana. Mereka tidak dapat menemukan perangkat perekam apapun di atasnya tetapi dapat melihat posisi mereka dan medan dasar dengan jarak tetap di sekitar mereka, yang agak kasar dan tidak menyertakan topografi tertentu. Itu hanya mengungkapkan perkiraan bentang alam dan jarak. Kantong persediaan bahkan lebih sederhana, dengan tiga botol air berukuran 500 ml dan dua makanan berkalori tinggi. Lin Donghui melompat di tempat dan menggerakkan tubuhnya. Pada saat ini, Bing Tianliang, Yu Tian, dan Lin Donghui berjalan. Dong Qianqiu menarik Lan Mengkin juga. Setelah itu, mereka dikirim melalui pesawat transit. Tidak ada yang tahu ukuran pasti dari rencana transit tersebut, tetapi pindah bersama secara alami adalah pilihan terbaik. Murid-murid lain mengadakan pertemuan sendiri-sendiri, berjumlah tiga sampai lima dalam satu kelompok, semuanya berbisik dan berdiskusi tentang masalah masing-masing. Lansuanyu terus mengamati mereka dan menyadari bahwa semuanya memiliki kualitas batin yang tinggi. Setelah tiba di sini, sangat sedikit dari mereka yang mengungkapkan ketakutan atau kepengecutan dan malah menunjukkan kegembiraan. Mata mereka kadang-kadang akan beralih ke Mesya Besar serta pesawat ruang angkasa perang di langit. Lansuanyu juga bersemangat. Itu adalah pesawat luar angkasa perang sungguhan. Akan ada hari di mana saya akan menjadi komandan dan memimpin sebuah pesawat ruang angkasa perang dan memimpin armada kemedan perang. Betapa mulianya pencapaian itu. Pikirnya sambil menatap ke langit. Pendistribusian selesai dengan cepat dan para siswa dibawa ke pesawat transit besar di bawah bimbingan militer. Orang-orang tentara itu tanpa ekspresi dan tidak menunjukkan ekspresi simpatik meskipun mereka sudah tua. Pesawat transit dengan cepat naik ke langit. Lansuanyu dapat melihat lebih dari 10 kapal perang pemandu jiwa naik bersama dengan pesawat transit dan lebih dari 30 Mesya. Semua kapal perang dan mesya mengepung pesawat transit dan melindunginya saat mereka terbang ke satu arah. Lansuanyu memperhatikan bahwa mereka terbang menuju matahari biru. Namun nyatanya justru sebaliknya. Matahari biru, matahari ungu. Menarik. Energi asal di sini berlimpah dan sangat berlawanan dengan udara tipis. Setidaknya lingkungan itu bermanfaat bagi para master jiwa untuk pulih lebih cepat. Banyak dari peserta menganggap bahwa inilah alasan utama federasi ingin menduduki planet ini. Dalam keadaan pikiran yang tenang, Lansuanyu dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, termasuk pesawat transit dan orang-orang militer, serta Mesya dan kapal perang pemandu jiwa di luar. Mereka adalah kapal perang pembimbing jiwa biasa yang bertugas di darat dan relatif lebih kecil dari kapal perang luar angkasa, tetapi jauh lebih gesit. Namun, itu memiliki batasan kecepatan dan ketinggian. Paling banter, itu dua kali lebih cepat dari kecepatan suara. Lansuanyu menunduk dan melihat lokator di pergelangan tangannya. Di atasnya adalah titik akurat dari pangkalan mereka dan jarak dia jauh darinya. Pesawat terbang sangat cepat dan menempuh jarak lebih dari 100 km hanya dalam 10 menit. Dia tahu bahwa mereka sedang terbang di tepi gurun dan tiba di daerah pegunungan dengan medan yang rumit dengan melihat keluar jendela. Bahkan ada tanaman yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mayoritas tanaman berwarna biru dan ungu. Setelah 10 menit berikutnya, mereka melewati daerah pegunungan dan telah menempuh jarak lebih dari 200 km. Lansuanyu tidak bisa berkata-kata. Kembali ke pangkalan dalam 3 hari. Bukankah itu mimpi orang bodoh? Kami harus mencakup seluruh area pegunungan. Tidak apa-apa jika tidak ada musuh, tapi jika ada. Saat pikirannya sampai pada titik ini, suara gemuruh tiba-tiba keluar dari luar. Semua siswa segera pindah ke jendela untuk melihat-lihat. Pertempuran sudah dimulai di udara. Ada lebih dari 100 makhluk mirip burung yang meluncurkan serangan terhadap mereka. Setiap makhluk ini memiliki dua pasang sayap, yang lebarnya 5 meter saat mengembang sepenuhnya. Tubuh kurus mereka sebagian besar terdiri dari sayap mereka dengan kepala dan perut yang sedikit lebih besar juga hadir. Mereka tidak cepat tetapi mampu melepaskan aura cahaya merah keungguan dari paruh mereka seperti sinar panduan jiwa. Tapi tentara sepertinya sudah terbiasa dengan binatang aneh ini. Mesya di depan bertemu dengan perisai berlapis tebal yang melepaskan energi panduan jiwa dan berubah menjadi perisai energi besar yang memblokir serangan burung aneh. Pada saat yang sama, mereka mampu melepaskan meriam dan sinar pemandu jiwa untuk melakukan serangan balik. Dua kapal perang pemandu jiwa yang menjaga sisi-sisi juga menyerang burung-burung aneh itu. Burung-burung itu terlihat memiliki kulit yang sangat tebal tetapi kekuatan sinar dan meriam penuntun jiwa tidaklah biasa. Dengan sangat cepat, lebih dari 10 burung aneh terbunuh sebelum yang lain mulai mundur. Lansuanyu menyadari bahwa beberapa mesya benar-benar telah terbang menuju tempat hewan burung aneh itu dibunuh. Paman, burung aneh apa itu? Apakah ada rampasan perang yang berharga dari tubuh mereka? Lansuanyu memandang ke arah seorang tentara dan bertanya. Rajurit itu meliriknya dan menjawab, Kami memberikan nama yang paling sederhana untuk monster di sini. Itu adalah burung ungu perut besar. Mereka mahir melepaskan racun korosif, yang merupakan cahaya merah keunguan. Mereka memiliki karung racun di perut mereka dan semua makhluk hidup di planet ini memiliki inti kristal di kepala mereka. Inti kristal ini unik dan merupakan alasan makhluk ini dapat menyerap energi asal. Ini seperti lautan kesadaran para empu jiwa, tetapi itu dipadatkan. Jika master jiwa seperti kita menggunakan inti kristal ini untuk membantu pelatihan kita, itu membantu untuk meningkatkan kekuatan spiritual kita. Jadi jika kalian membunuh binatang aneh itu, ingatlah untuk mendapatkan inti kristal. Anda dapat menukarnya dengan kontribusi kembali di pangkalan. Petik 2. Lansuanyu bersuka cita setelah mendengar penjelasannya. Harta untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Petik 1. Ada terlalu sedikit metode bagi manusia untuk melatih kekuatan spiritual mereka dan semua metode tersebut sangat berharga. Dalam keadaan biasa, kekuatan spiritual hanya dapat ditingkatkan dengan meditasi, beberapa faktor eksternal, atau usia. Dan seberapa kuat kekuatan spiritual master jiwa berkorelasi dengan kekuatan master jiwa. Dalam arti, mengikuti perkembangan teknologi pembinaan jiwa, penggunaan kekuatan spiritual semakin meningkat dan tidak lagi kalah dengan kekuatan jiwa. Agar makhluk di planet ini benar-benar menghasilkan harta karun yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual, tidak heran jika federasi memandang ini sebagai tempat yang penting dan dengan demikian mengirimkan armada untuk menahan tanah di sini. Aku ingin tahu seberapa jauh kolonisasi dan perkembangan di planet ini telah berlalu. Lansuanyu bukanlah satu-satunya yang cerdas. Setelah menyaksikan pertempuran, banyak siswa bertanya tentang situasinya. Baik itu mengambil inti kristal kembali untuk melatih atau menukarnya dengan kontribusi, keduanya adalah pilihan yang baik. Melihat peluang tersebut, mayoritas siswa tidak lagi takut akan bahaya seperti sebelumnya. Pesawat terus terbang selama 45 menit sebelum akhirnya melambat. Pada titik ini, pencari lokasi telah mengindikasikan bahwa mereka sudah berada sekitar 500 km dari pangkalan. Mereka telah menghadapi serangan dari berbagai jenis makhluk di planet ini. Beberapa dapat terbang dan beberapa bahkan dapat melompat dari tanah. Lansuanyu dan yang lainnya juga mendengar tentang nama-nama binatang aneh itu. Pesawat secara bertahap berhenti saat kapal perang dan mesya pemandu jiwa melindungi daerah tersebut. Saat pesawat berada sekitar 200 meter di atas tanah, pintu kabin terbuka dan angin kencang tiba-tiba membanjiri seluruh kabin. Kalian semua, turun dari pesawat. Ini tes awal, teriak salah satu petugas, chapter 265, tes dimulai. Turun, masih ada 200 meter. Wajah Kian Lei menjadi pucat dalam sekejap. Apakah kita akan melompat, cepat, turun sendiri, atau terjatuh? Soul Rings muncul di bawah kaki petugas, total ada tujuh cincin. Sage jiwa tujuh cincin. Tanpa disuruhnya, sudah ada beberapa calon yang langsung terjun dari kabin. Beberapa menunjukkan kemampuan tipe terbang dan meluncur lurus ke bawah. Ada juga beberapa yang gagah berani. Seorang kandidat yang sangat besar berteriak dan melompat dari kabin lalu terjun bebas. Dia berada di udara saat dia melepaskan jiwa bela diri, dan empat cincin jiwa ungu berputar di sekitar tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba membesar dan menjadi setengah manusia. Setengah manusia berwarna hitam keunguan saat dia mendarat di tanah dengan suara gemuruh yang keras. Sebuah lubang yang dalam tercipta di tanah, tetapi dia melompat keluar, tanpa cedera. Setelah dia, sekitar tujuh atau delapan orang melompat satu demi satu dan juga terjun bebas. Kandidat setengah manusia setengah beruang itu berlari cepat dan menangkap mereka semua satu persatu dari tanah. Jelas mereka semua adalah rekan satu tim sementara. Ayo pergi juga. Lan Suanyu menarik Kian Lei dan Liu Feng dan langsung menuju ke pintu. Aku? Aku tidak bisa melakukannya, seru Kian Lei. Saya takut ketinggian. Lan Suanyu berkata dengan kesal, tutup matamu, aku di sini. Saat dia berbicara, sehelai rumput perak biru berpola emas melilit sandaran tangan logam di samping pintu kabin. Dia meraih Kian Lei dan melompat langsung, memberi Dong Kian Kiu pandangan yang berarti pada saat bersamaan. Liu Feng mengikuti Lan Suanyu dan melompat pada saat bersamaan. Blue Silver Grass bermotif emas cukup panjang dan turun bersama Lan Suanyu dan Kian Lei. Liu Feng mengangkat tubuh cahayanya, menginjak bahu Kian Lei dengan satu kaki dan ketiganya meluncur ke bawah seperti itu. Tepat pada saat ini, di udara, ada kilatan petir dan tiga sosok melewati mereka, langsung menuju ke tanah. Mereka adalah Bing Tian Liang, Yu Tian, dan Lin Dong Hui. Bing Tian Liang mencengkeram dua orang lainnya di lengan mereka, dan ketiganya seperti satu tubuh. Petir berputar-putar di sekitar mereka, menghantam sisi dari waktu ke waktu untuk mematahkan kejatuhan. Melihat bahwa mereka akan mencapai tanah, kilatan api muncul di atas kepala Lin Dong Hui dan bola api besar membombardir tanah. Dampak ledakan bergulir kembali, segera mematahkan momentum kejatuhan mereka. Bing Tian Liang membawa kedua sosok itu dan mendarat dengan stabil di tanah. Lan Suanyu mengikutinya. Ketika mereka berada sekitar 100 meter dari tanah, rumput perak biru berpola emasnya sudah terpanjang. Dia merilis blue silver grass dan ketiganya jatuh bebas. Dia menarik Tian Lei dengan tangan kanannya dan melepaskan cincin jiwa kedua dengan tangan kirinya, membentuk bola api besar dan menghancurkannya ke tanah. Menggunakan dampak ledakan seperti tim Bing Tian Liang untuk mengurangi momentum saat mereka mendarat di tanah. Pada saat yang sama, dia melihat ke atas ke langit, Dong Tian Kiu tidak ikut jatuh bersama mereka. Pada saat ini, dia melihat kepingan salju menari di bawah kaki Dong Tian Kiu dan Lan Mengkin saat turun dari langit. Kepingan salju yang menari berubah menjadi angin puyuh, membawa tubuh mungil mereka seperti sedang menaiki awan. Lan Suanyu kagum. Meskipun Lan Mengkin ini bukanlah master jiwa tipe terbang, hanya mengandalkan jiwa bela diri unik miliknya, terbang dalam jarak dekat bukanlah masalah sama sekali. Dia sangat kuat, ah, semua orang mendarat di tanah satu demi satu, dan kandidat lainnya juga telah menunjukkan kemampuan mereka sendiri untuk mendarat. Tidak diragukan lagi ini adalah tes pertama dari penilaian ini, turun dari 200 meter di langit. Bing Tian Liang membawa Yu Tian dan Lin Dong Hui ke Lan Suanyu, mulai sekarang, kami akan mendengarkan Anda. Lin Dong Hui dan Yu Tian juga mengangguk. Lan Mengkin dan Dong Tian Kiu mendarat di dekatnya saat ini dan berjalan. Delapan orang berkumpul bersama, membentuk kekuatan besar. Tepat pada saat ini, cahaya merah keunguan berkedip-kedip di langit dan sosok yang tenang mendarat dari langit. Saat dia mendarat, dia segera mempercepat dan menghilang dari garis pandang semua orang dalam beberapa detik, itu adalah Yuanen Hui Hui. Lan Suanyu melihat rekan-rekannya di sebelahnya dan berkata, sebelum kita berangkat, saya harus menjelaskan beberapa hal. Pertama, tolong dengarkan perintah saya sesuai perjanjian kami sebelumnya. Jika menurut Anda perintah saya salah atau bermasalah, Anda harus menunggu hingga situasi selesai sebelum Anda mengangkatnya atau meninggalkan tim. Kami adalah tim mulai sekarang dan jika kami berpisah ketika dihadapkan pada suatu situasi, kami semua mungkin dimusnahkan. Semua orang mendengar apa yang Guru Xiaoki katakan, ini adalah medan perang yang nyata, dan apa yang akan kita hadapi adalah ujian nyata hidup dan mati. Kita semua adalah orang pintar, jadi saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Petik 2. Bing Tianliang mengangguk dan menatap Lan Mengkin Lan Mengkin mengangkat bahu, jika hidupku benar-benar dalam bahaya, jangan salahkan aku karena melarikan diri. Lan Suanyu berkata, itu wajar. Jika itu benar-benar terjadi, serahkan pada nasib kita. Kedua, semua orang seharusnya sudah mendengarnya di dalam pesawat. Otak makhluk hidup di sini akan menghasilkan inti kristal. Inti kristal ini dapat meningkatkan kekuatan spiritual kita, sangat berharga dan kita dapat menukarnya dengan emblem srek sesudahnya. Sebelum kita berangkat, kita harus mengalokasikan harta rampasan perang dulu untuk menghindari perselisihan nanti. Petik 2. Ekspresi semua orang berubah. Mengalokasikan harta rampasan perang, ini adalah topik yang sangat sensitif. Bing Tianliang memandang Lan Suanyu dengan lebih tegas. Mampu memikirkan masalah tersembunyi ini pada saat ini, orang ini sebenarnya tidak sederhana, itu tidak terlintas dalam pikirannya sama sekali. Lan Mungkin berkata, bagaimana kita harus berpisah? Lan Suanyu berkata, kami memiliki delapan orang, kami akan membagi rampasan perang menjadi sepuluh bagian dan saya ingin tiga dari mereka. Sedangkan sisanya, masing-masing akan mendapatkan satu. Kami adalah satu tim, ini pertama kalinya kami bekerja bersama jadi kami akan berpisah secara merata. Lan Mungkin tertawa terbahak-bahak, kamu menyebut ini pemisahan secara merata. Lalu mengapa Anda mendapatkan tiga? Saya yang terkuat, mengapa saya tidak mendapatkan lebih banyak? Dua di antaranya hanyalah dua cincin. Saat dia berbicara, dia menunjuk dengan bibirnya ke arah Liu Feng dan Qianlei. Lan Suanyu berkata dengan tegas, setiap orang di tim memiliki peran yang harus dimainkan. Saya ingin tiga porsi karena saya yang paling bertanggung jawab. Saya akan menjadi komandan seluruh tim, perekat tim. Dengan saya di sekitar, semua kemampuan Anda akan ditingkatkan setidaknya 30%, dan baik Qianqiu dan saya memiliki teknik perpaduan jiwa bela diri. Jika Anda tidak setuju, Anda dapat mundur sekarang. Saat ini, dia tampak sangat kuat. Terkadang, Anda hanya perlu mengambil otoritas seperti itu. Lan mungkin ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Dong Qianqiu menariknya kembali. Lan Suanyu berkata, kami akan bergerak sebagai satu tim. Ada total tiga hari. Jika kami tidak dapat kembali ke pangkalan dalam tiga hari, kami masih tidak yakin bagaimana cara untuk pergi. Kalian dapat melakukan ini, bergerak bersama sebagai tim untuk mencobanya dan jika Anda merasa bahwa di bawah kepemimpinan saya, keuntungan Anda berkurang, maka Anda dapat memilih untuk melanjutkan sendiri. Bagaimanapun, kami akan terus melanjutkan. Tapi saya perlu menekankan lagi bahwa meskipun Anda ingin mundur, Anda hanya dapat melakukannya jika sudah aman. Petik 2. Baiklah, coba dulu. Kata Lan Mungkin. Lan Suanyu memandang Bing Tianliang dan setelah dia merenung sejenak, dia mengangguk. Dia ingat dengan jelas bagaimana Lan Suanyu menipunya sebelumnya dan ketika mereka bekerja bersama, mereka berhasil membunuh binatang jiwa 10 ribu tahun dan menuai cukup banyak darinya. Lingkungan terbuka semacam ini tidak diragukan lagi paling cocok untuk Lan Suanyu untuk menampilkan kemampuannya. Dengan banyak kesempatan baginya untuk menampilkan kemampuannya ditambah dengan tim yang kuat, dia pasti bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Lan Suanyu yang menginginkan tiga porsi rampasan bukanlah jumlah yang kecil, tapi ini mengancam nyawa, memastikan keselamatan mereka bahkan lebih penting daripada menuai hasilnya. Juga, untuk bing tian liang, liang sushi tidak lagi bisa masuk ke srek, dia harus melakukan segalanya untuk memastikan bahwa kedua mitranya bisa masuk bersamanya. Melihat semua orang setuju, Lan Suanyu berkata, baiklah, ayo pergi. Frenzy, Anda menemukan jalan, Fatih dan saya akan berada di tengah. Bing tian liang, kalian bertiga akan berada di depan, sedangkan kian kiu dan Lan mungkin akan berada di belakang kalian. Berjalan ke arah itu. Petik 2, Lan Suanyu melihat ke pencari lokasi dan menunjuk ke suatu arah, chapter 266, bergerak ke arah yang berlawanan. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat lokator mereka. Liu Feng sudah melompat keluar dan sedang mencari jalan setapak. Meskipun bing tian liang dan ketiganya terkejut, mereka mendengarkan perintah tersebut dan terus bergerak. Hanya Lan Mengkin, yang berada di belakang, berbicara, bertanya, bukankah kita harus menuju ke arah kembali ke markas? Mengapa kita malah bergerak ke arah yang berlawanan? Petik 2, Lan Suanyu menatap lurus ke matanya dan menjawab, saat ini kami berada lebih dari 500 km dari markas, dengan wilayah pegunungan antara kami dan markas. Saya tidak berpikir bahwa akan mungkin untuk kembali ke pangkalan dengan lancar tanpa bisa terbang dalam 3 hari. Dan saya percaya bahwa pencari lokasi pada tubuh kita juga merupakan alat pemosisian yang memungkinkan para guru untuk menemukan kita dengan mudah. Selama proses pengiriman dari markas ke sini, kami tidak pernah menemui serangan yang kuat. Artinya dalam 500 km, tidak ada monster alien khusus. Kami mungkin bisa bertahan lebih baik, tapi kami tidak akan mendapatkan banyak. Ada delapan dari kita dan kekuatan kita secara keseluruhan tidak lemah. Akademi tidak akan menempatkan kita dalam lingkungan percobaan yang akan membuat kita terbunuh dalam satu detik. Jadi dengan pertimbangan ini, kita harus menuju ke perbukitan di sana. Ini medan yang rumit, jadi kita mungkin bisa bertemu lebih banyak makhluk asing untuk diburu dan hadiah kita mungkin lebih besar. Lan Mungkin, saya akan menjelaskan ini kepada Anda dengan jelas, dan hanya sekali ini. Tidak akan ada waktu berikutnya, saya berharap semua orang akan bergerak sesuai dengan apa yang saya katakan. Karena ketika bahaya datang, keraguan sekecil apapun tidak hanya akan menyebabkan bahaya menimpa seseorang, bahkan dapat menyebabkan rekan satu tim kita dalam bahaya. Apakah kamu mengerti apa yang saya maksud? Petik 2. Lan Suanyu menatap lurus ke arah Lan Mungkin dan berbicara dengan nada serius. Lan Mungkin terkejut, tatapan matanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Orang ini benar-benar berbeda dari yang lain. Oh, dia menurut dan tidak lagi bersuara. Lan Suanyu tidak punya pilihan lain. Jika bukan karena kekuatan absolut Lan Mungkin, dia tidak akan mau membawa faktor yang tidak stabil seperti itu, yang mengharuskan dia untuk menjelaskan keputusannya. Tetapi dia dapat mengetahui dari koordinasi Lan Mungkin dan Dong Kian Kiu bahwa mereka memang mampu melepaskan kekuatan yang kuat ketika dipasangkan bersama. Itu sangat membantu secara keseluruhan. Dia sekarang berharap Lan Mungkin akan dapat berasimilasi sepenuhnya ke seluruh tubuh dan tidak membawa masalah. Jika masalah nyata datang, dia akan segera memikirkan cara untuk berpisah darinya, sedemikian rupa sehingga dia bahkan rela membiarkannya dan Dong Kian Kiu pergi bersama. Pemisahan kedua belah pihak malah mungkin lebih aman bagi mereka. Kelompok itu maju dengan cepat. Seperti yang telah disebutkan Lan Suanyu, daerah perbukitan ditutupi dengan tumbuhan tetapi tidak terlalu lebat. Semua tumbuhan ungu dan biru memiliki energi kehidupan tetapi tidak memancarkan banyak fluktuasi energi. Mereka jelas bukan makhluk jiwa tipe tumbuhan. Tidak ada yang tahu jika mereka aman untuk dikonsumsi. Tidak lama setelah memasuki area perbukitan, semua orang mendengar semburan suara mendesis, datang dari kiri, di depan mereka. Kedengarannya seperti binatang buas yang mereka temui sebelumnya. Berhenti sebentar, Lan Suanyu memberi isyarat dan membuat semua orang bersembunyi di vegetasi. Liu Feng kembali tidak lama kemudian dan menemukan semua orang dari penanda yang telah ditinggalkan Lan Suanyu. Ada banyak binatang aneh di dalam area perbukitan. Ada pertempuran yang terjadi di sana dan lebih dari 10 binatang aneh terbunuh. Dari kelihatannya, itu dilakukan oleh Yuenen Huihui. Dia benar-benar memasuki wilayah ini sebelum kita. Petik 2. Semua orang kaget. Mereka telah melihat kekuatan binatang aneh di udara. Semua binatang aneh di planet ini, atau setidaknya yang mereka lihat, tidak terlalu kuat tetapi sama sekali tidak lemah. Itu hanya mengungkapkan seberapa kuat Yuenen Huihui telah membunuh 10 binatang dalam waktu yang singkat. Namun, dia sendirian dan tidak bekerja sama dengan siapapun. Faktanya, karena kekuatan individualnya yang luar biasa, tidak mungkin baginya untuk bekerja sama dengan orang yang jauh lebih lemah. Apakah Anda tahu arah kasarnya? Apakah kita bisa mengikuti? Lan Suanyu bertanya pada Liu Feng. Liu Feng menganggupkan kepalanya dan menjawab, saya bisa membuat perkiraan kasar. Karena dia hanya peduli tentang pertempuran, saya bisa mengikutinya. Petik 2. Lan Suanyu bertanya, apakah ada banyak binatang aneh di daerah perbukitan ini? Cukup banyak? Jawab Liu Feng. Saya baru saja menemukan beberapa kelompok. Semua makhluk asing ini tampaknya berkumpul. Kelompok terkecil adalah 7 hingga 8 dan yang terbesar sejauh ini kumpulan lebih dari 100. Petik 2. Mata Lan Suanyu menyipit. Bagus, terus ikuti Yuenen hui hui. Tinggalkan penanda untuk kami dan kami akan bergerak di dekatnya. Petik 2. Baiklah, Liu Feng berbalik dan segera pergi. Lan Suanyu telah memberinya buff lain dengan blue silver grass berpola emas, yang membuatnya bisa meledak dengan kecepatan yang meninggalkan serangkaian bayangan. Ini menyebabkan Lan Mengkin dan Bing Tianli yang saling melirik. Lan Suanyu berbisik. Untuk periode waktu berikutnya, strategi pertempuran kita adalah bertarung di dekat Yuenen hui hui. Dia sombong dan kuat, jadi dia pasti akan membunuh setiap binatang aneh yang dia temui dan akan menuju ke tempat binatang aneh itu secara spesifik. Karena makhluk hidup asing di sini hidup berkelompok, itu berarti mereka sangat bersatu. Begitu dia membunuh beberapa lagi, mereka pasti akan mulai mengelilinginya. Dia akan menjadi daya tarik utama untuk sejumlah besar binatang aneh di sini. Tidak peduli seberapa kuat dia secara individu, tidak mungkin baginya untuk berbenturan langsung dengan semua jumlah binatang aneh di sini, jadi bertarung sambil bergerak adalah pilihan terbaik. Kami akan berkeliaran di belakangnya dan membunuh binatang aneh tersebar yang mengikutinya. Dengan dia sebagai daya tarik, kami akan jauh lebih santai. Petik 2 Mulut Lan Mungkin bergerak-gerak, bertanya, apakah kita memanfaatkan dari belakang? Lan Suanyu menjawab tanpa bergeming, bagaimana ini bisa dimanfaatkan? Kami membantunya melawan musuh-musuhnya dan mengurangi tekanan yang diberikan padanya. Petik 2 Lan Mungkin tiba-tiba merasa tidak mungkin mempercayai ekspresi bocah itu. Mereka jelas-jelas mengambil keuntungan, tapi dia bisa bernalar dengan sangat baik. Itu benar-benar omong kosong yang mematikan dan sungguh-sungguh. Tapi apakah kamu mempertimbangkan itu dengan melakukan itu? Ganjaran kita pasti akan lebih kecil darinya. Dia sangat kuat dan secara alami akan membunuh banyak binatang aneh. Kontribusinya pasti akan lebih tinggi dari kita. Lan Mungkin mengerutkan kening. Lan Suanyu terbatuk untuk membersihkan tenggorokannya. Dia hanyalah satu orang yang dikejar oleh banyak binatang aneh. Dia akan sibuk dan mungkin tidak dapat mengambil semua inti kristal. Untuk menghindari pemborosan, kami dapat membantunya dengan memperbaiki kesalahannya. Petik 2 Lan Mungkin tertegun dan dengan cepat melihat ekspresi aneh di mata Lan Suanyu. Yu Tian, yang berada di samping, tidak lagi bisa menahannya. Bukankah itu tujuanmu yang sebenarnya? Semua orang segera mengerti mengapa Lan Suanyu ingin mengikuti Yuenen Huihui. Betul sekali. Yuenen Huihui sendirian. Terlepas dari seberapa kuat dia, itu akan dianggap sebagai prestasi untuk bisa bertarung keluar dari kekacauan melawan jumlah makhluk jiwa. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengeluarkan inti kristal saat dikepung? Itu membutuhkan waktu. Bahkan jika dia berhasil melakukannya, tidak mungkin untuk menarik semua inti kristal, dia tidak akan punya waktu. Hukuman Lan Suanyu untuk memperbaiki kesalahannya telah mengungkap tujuannya. Ini tidak lagi hanya mengambil keuntungan tetapi menempatkan semuanya ke dalam taruhan murah. Setelah merasakan tatapan aneh semua orang padanya, Lan Suanyu bertanya dengan acuh tak acuh, Bukankah itu sepadan? Yutian menjulurkan ibu jarinya dengan cepat. Memang, saya yakin, Anda benar-benar seorang penjahat. Lihat seberapa besar otaknya, saya bertanya-tanya bagaimana dia memeliharanya. Setelah mengatakan itu, dia merasakan tatapan tidak baik Bing Tianliang padanya. Yutian segera terbatuk dua kali, saya hanya mengatakan bahwa saya tidak punya otak. Bing Tianliang menatap langit, meskipun dia tidak mau mengakuinya, jika dia benar-benar memiliki otak anak laki-laki di depannya, mengapa dia repot-repot bekerja sama dengannya? Ayo pergi, kami akan memeriksanya, kata Lan Suanyu. Dengan lambayan tangannya, semua orang keluar sekali lagi, chapter 267, ikuti. Segera, mereka menemukan sepuluh binatang yang dibunuh oleh Yuanen Huihui. Ada luka di semua kepala binatang buas ini, inti kristal mereka jelas sudah diambil. Tapi Lan Suanyu sama sekali tidak kecewa. Mereka baru saja mulai dan dia hanya membunuh sepuluh binatang. Tepat pada saat itu, ada raungan keras yang bergema tidak jauh. Semua orang menoleh untuk melihat dan melihat lebih dari dua puluh binatang, lebih dari dua meter dengan ekor panjang dan lengan depan yang tajam. Mereka mengandalkan kaki mereka yang kuat untuk melompat ke depan saat mereka menyerbu ke samping. Fatih, panggil, alihkan perhatian mereka, Lan Suanyu segera memerintahkan. Kian Lei, yang berada di sampingnya, mengeluarkan koin pemanggilan dan gerbang pemanggilan dibuka. Dengan bantuan Blue Silver Grass berpola emas, seekor naga tanah bergegas keluar dan terus maju. Lan Suanyu meminta semua orang untuk berbalik dan berlari sambil mengamati situasi pertempuran antara naga darat dan binatang buas itu. Situasinya tampak hebat karena naga darat memiliki pertahanan yang sangat kuat, jadi sangat sulit bagi hewan berkulit biru seperti kanguru itu untuk menghancurkannya. Naga darat berhasil membunuh beberapa dari mereka dalam waktu singkat dan secara bertahap menjadi tidak dapat menahan diri ketika diserang dari semua sisi. Bing Tianliang berkata, Tidak cukup kuat, mari kita pergi dan bertarung, akan lebih mudah untuk menghancurkan mereka. Lan Suanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kami tidak akan membunuh mereka. Melepaskan keterampilan jiwa akan menguras kinerja fisik kami. Kita memiliki makanan dan air yang sangat terbatas dan kita perlu mengisinya kembali jika kita menguras kekuatan jiwa dan energi kita. Kami tidak tahu apa yang bisa atau tidak bisa dimakan di sekitar sini. Saat ini, kandidat lain pasti sudah mulai membunuh semua hewan buas ini tetapi mereka akan segera menyadari bahwa ketika persediaan makanan mereka rendah, kinerja fisik mereka akan memburuk. Bahkan jika kita harus membunuh, kita harus menghemat energi kita untuk hari terakhir. Saat ini, kami hanya akan memanfaatkan dan tidak akan membunuh. Kami hanya menjelajah untuk saat ini. Petik 2 Setelah itu, dia memimpin tim untuk berbalik dan pergi, bahkan tidak menunggu binatang buas lain pergi untuk mengambil inti kristal dari binatang yang mereka bunuh. Segera, semua orang mengerti mengapalan Suanyu tidak menunggu, karena dia ingin mengikuti Yuanen Huihui. Mengikuti sinyal kontak yang ditinggalkan oleh Liu Feng, mereka segera melihat kumpulan mayat lainnya. Ada lebih dari 20 dari mereka dan mereka semua adalah binatang berukuran sedang dengan duri di sekujur tubuh mereka. Lebih dari setengah dari binatang yang mati ini memiliki luka di kepala mereka, inti kristal diambil, sementara lebih dari setengah mayat masih utuh. Gali inti kristal, perintah Lan Suanyu segera. Dia adalah orang pertama yang melakukannya dan di bawah tatapan semua orang, potongan sisi kemas muncul di permukaan tangan kanannya dan cakar tajam tumbuh dari ujung jarinya. Cakarnya menusuk kepala binatang itu seperti dia sedang memotong tahu dan dia mengambil inti kristal, yang kira-kira seukuran koin tembaga, dari kepalanya. Di sisi lain, Yu Tian mengacungkan Mossword-nya untuk dipotong dan masih tidak secepat dia. Aku akan melakukannya, aku cepat, kalian tetap waspada. Lan Suanyu berbicara, dengan cepat mengambil semua inti kristal. Yang mengejutkan semua orang adalah setelah dia mengambil semua inti kristal, dia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sebagai gantinya, dia menyerahkan semuanya ke Lan Mungkin. Kamu yang terkuat, kamu harus menjaganya. Jika kami berpisah atau sesuatu terjadi, Anda akan membawanya keluar dan membaginya dengan semua orang. Petik 2, Lan Mungkin mengambil inti kristal dan terus menatap tangan kanan Lan Suanyu, yang tertutup sisi kemas. Dia tidak tahu mengapa tetapi ketika dia melihat tangannya, dia berdebar ketakutan. Seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan tersembunyi di tubuhnya. Lanjutkan, kata Lan Suanyu, memimpin tim ke depan. Panen kali ini membuktikan bahwa dia benar. Yuanen Huihui mungkin kuat tetapi dengan begitu banyak binatang buas, dia tidak punya cukup waktu untuk mengambil semua inti kristal. Segera, mereka melihat 7 hingga 8 mayat binatang buas itu tetapi tidak ada inti kristal yang tertinggal kali ini. Mungkin karena kelompok binatang lebih kecil, Yuanen Huihui punya waktu untuk menggali inti kristal. Dari beberapa pertempuran ini, terlihat jelas bahwa Yuanen Huihui sangat kuat. Hanya dalam beberapa jurus, dia berhasil membunuh 3 gelombang monster alien. Lan Mengkin berada di belakang tim, menyenggol Dong Qianqiu, sedikit ketidakpuasan muncul di matanya yang indah. Dong Qianqiu mengenalnya untuk waktu yang sangat lama, jadi dia secara alami mengerti apa yang dia maksud. Di Heaven Luoplanet, Lan Mengkin adalah orang nomor 1 sejati dari generasi muda dan sangat belecapa. Menurutnya, apapun yang bisa dilakukan Yuanen Huihui, dia juga bisa melakukannya. 8 dari mereka hanya mengikuti di belakang dan mengambil sisa makanan, mendapatkan hampir 10 inti kristal. Juga, kekuatan keseluruhan mereka secara keseluruhan harus lebih kuat dari Yuanen Huihui. Bahkan jika mereka harus bertarung lebih dulu dengan sekelompok binatang, mereka harus bisa menghadapinya dan menuai panen yang lebih besar. Mengapa mereka harus melakukan ini? Apa yang dikatakan Lan Suanyu masuk akal tetapi ini sepertinya terlalu berhati-hati. Itu juga sedikit tercela dan itulah yang tidak dia sukai. Dong Qianqiu menggelengkan kepalanya sedikit ke arahnya. Dibandingkan dengan semua orang di sana, selain Liu Feng dan Qianlei, dia adalah orang yang paling sering bertarung bersama Lan Suanyu, jadi dia tahu kemampuannya yang terbaik. Orang itu seringkali bisa mengubah busuk dan busuk menjadi langka dan halus, jadi pasti ada alasan mengapa dia begitu berhati-hati. Lan Mengkin cemberut tetapi tidak mengatakan, apa-apa pada akhirnya. Tepat pada saat itu, sebuah sosok melintas di depan mereka dan menuju ke arah mereka, Liu Feng yang kembali. Sosok Liu Feng bergerak cepat dan mendarat di depan Lan Suanyu dengan tombak naga putih di tangannya saat dia berbisik, Yuanen Huihui telah menghadapi bahaya, ada ratusan binatang yang mengelilinginya. Mata Lan Suanyu berbinar dan dia berkata, pimpin jalan, mari kita lihat. Liu Feng berbalik dan memimpin saat semua orang mengikuti di belakang, mempertahankan formasi mereka. Mereka melewati dua bukit yang tingginya sekitar 300 meter dan melihat dari kejauhan sosok yang mirip bintang. Ia melompat sangat cepat di perbukitan dan ada cahaya yang melesat ke sekelilingnya dari waktu ke waktu. Pada saat itu, Lan Suanyu dan yang lainnya sudah berada di atas sebuah bukit kecil. Mereka dapat melihat semua yang terjadi di bawah dari posisi itu. Setidaknya ada lebih dari 100 binatang datang dari segala arah. Binatang buas ini bukan dari kelompok yang sama karena mereka memiliki bentuk yang berbeda. Berlari di depan jelas Yuanen Huihui dan dia sepertinya berada dalam posisi yang sulit saat ini, dengan ratusan binatang mengejarnya. Saat dia berlari, busur roh bintang ungu di tangannya terus menembakkan panah dan melukai beberapa binatang dari waktu ke waktu. Namun, jumlah musuhnya terlalu besar, jadi dia hanya bisa mengandalkan kecepatannya untuk mencoba mencari tempat untuk lari. Binatang buas ini sepertinya sangat membencinya dan mereka sangat akrab dengan medan, jadi mereka terus mengelilinginya. Haruskah kami membantu? Bing Tianliang berbalik dan bertanya pada Lan Suanyu. Lan Suanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terburu-buru. Amati dulu. Petik 2 Meskipun Yuanen Huihui berada di sudut yang sempit, dia masih berkultivasi dan tidak lambat sama sekali. Kemungkinan dikepung sepenuhnya sangat rendah. Juga, Lan Suanyu dapat mengetahui dengan sekilas bahwa meskipun dia sedang berlari, dia sedang berlari di dalam area tertentu. Jelas bahwa dia tidak tahan meninggalkan tubuh binatang buas yang telah dia bunuh. Di antara binatang buas yang mengejarnya, ada satu jenis yang sangat cepat dan merupakan ancaman terbesar baginya. Binatang jenis ini memiliki tubuh biru tua dengan tanda ungu. Mereka memiliki tanduk di kepala mereka dan punggung mereka ditutupi duri pendek. Mereka memiliki empat anggota tubuh dan bisa berlari seperti angin. Pengejaran merekalah yang menyebabkan Yuanen Huihui menjadi lesu. Binatang buas yang tampak seperti macan tutul ini juga merupakan kekuatan utama pengepungan. Hanya dalam beberapa saat, ada lebih dari 10 mayat di daerah itu, tetapi sebagian besar monster masih mengejarnya tanpa henti. Lansuanyu dan rekan-rekannya sedang mengamati dari atas bukit. Dia tampak sangat tenang dan tidak punya niat untuk membantu. Semuanya? Harap perhatikan kemampuan Yuanen Huihui, Lansuanyu mengingatkan mereka. Tidak ada keraguan bahwa hanya di tengah bahaya seseorang akan menunjukkan kemampuan terkuatnya. Sebagai master jiwa yang kuat dengan 5 cincin, elit di antara rekan-rekannya, semua orang jelas memperhatikan kemampuan Yuanen Huihui, chapter 268, Yuanen Huihui yang gagah berani. Hanya melihat Yuanen Huihui, semua orang tahu bahwa dia pasti akan masuk ke Akademi Shrek. Jika mereka dapat mendaftar juga, mereka akan menjadi teman sekelas Yuanen Huihui serta pesaing. Jelas itu pilihan terbaik untuk mengambil kesempatan dan mengamatinya. Tepat pada saat ini, Yuanen Huihui sepertinya menjadi cemas karena pengejaran. Saat dia terbang ke depan, cahaya berkedip di matanya saat cincin jiwa di tubuhnya mulai berubah. Cincin jiwa kedua berkedip dan aura hijau gelap muncul di busur roh bintang ungu di tangannya. Dia sesekali berbalik dan menembak sambil berlari, panah terakhir yang dia keluarkan benar-benar berubah menjadi hijau tua. Seolah-olah anak panah itu memiliki mata, secara akurat mengenai macan tutul biru di belakangnya. Macan tutul biru mendesis setelah ditembak tetapi tampaknya tidak terluka parah, hanya lapisan kabut hijau tua yang muncul di sekitar tubuhnya. Lansuanyu menelitinya dan menemukan bahwa setelah terinfeksi oleh kabut hijau tua, ia mulai menyebarkannya ke macan tutul biru lainnya. Kabut hijau tua itu ternyata bisa menginfeksi orang lain. Kecepatan macan tutul biru pertama melambat secara dramatis, tidak lagi mampu memimpin pengejaran Yuanen Huihui. Semua macan tutul biru yang terinfeksi mulai melambat juga sampai mereka jatuh. Itu hanya anak panah tetapi tujuh hingga delapan macan tutul biru terbunuh dalam waktu singkat. Keterampilan jiwa keduanya mengandung racun yang dapat menginfeksi orang lain, Gumam Lansuanyu pada dirinya sendiri. Kematian macan tutul biru sangat mengurangi tekanan pada Yuanen Huihui. Saat dia berlari, dia menembakkan beberapa panah beracun ke arah binatang aneh yang mengejarnya. Di bawah pengaruh kabut racun, semakin banyak binatang aneh mulai berjatuhan. Kelompok di lereng sangat terkesan dengan taktik bertarung. Jika terus seperti itu, siapa yang tahu jika Yuanen Huihui bisa membunuh semua seratus binatang aneh yang aneh. Bagaimanapun, itu hanya keterampilan jiwa keduanya. Dia memiliki kultivasi dan kekuatan jiwa senilai lima cincin untuk mempertahankan keterampilan jiwanya. Selain terkejut dengan kekuatan Yuanen Huihui, mereka semua menjadi sedikit cemas. Saat ini, mereka hanya mendapatkan sepuluh inti kristal. Itu berarti setiap orang hanya memiliki satu atau dua, sementara Yuanen Huihui sendiri memiliki setidaknya sepuluh. Dia bahkan mungkin berpenghasilan lebih dari seratus. Perbedaannya terlalu besar. Seolah merasakan kecemasan pada rekan-rekannya, Lansuanyu menoleh untuk melihat mereka dan berbisik, Jangan tidak sabar. Dia sedang menunggu, dan apa yang dia tunggu tidak memakan waktu lama. Setelah melihat lebih dari setengah binatang aneh jatuh karena panah racun Yuanen Huihui, sebuah jeritan keras tiba-tiba datang dari jauh. Dari posisi mereka, kelompok itu dapat melihat sosok biru menyerupai sambaran petir menyapu. Tidak begitu cepat sehingga bahkan Lansuanyu dan kelompoknya tidak dapat mengidentifikasi sosok aslinya, bahkan ketika mereka berada di dekat lereng. Lansuanyu segera memberi isyarat agar kelompok itu tetap diam. Binatang aneh yang mengelilingi Yuanen Huihui tiba-tiba berhenti. Mereka mengepung dia tetapi tidak menyerang dia. Tepat pada saat itu juga, sosok biru itu tiba. Yuanen Huihui sangat cepat, tetapi sosok biru itu lebih cepat. Hanya dalam beberapa saat, dia akan menangkapnya. Yuanen Huihui segera merasakan bahayanya. Cincin jiwa pertama dan keduanya menyala dan dia melepaskan panah beracun, secara akurat terbang menuju sosok biru. Sosok biru itu tiba-tiba mengelak ke samping, tetapi panah mengejarnya seolah-olah ada mata yang tumbuh di atasnya. Yuanen Huihui tidak diragukan lagi telah memberikan efek penguncian pada panah itu. Sosok biru itu menembakkan semburan cahaya biru dan menghancurkan panah beracun itu. Pada saat berikutnya, cahaya biru lain tiba di depan Yuanen Huihui. Sosok biru itu berhenti sejenak pada saat itu, memungkinkan semua orang untuk melihat bentuk aslinya. Itu terkait dengan macan tutul biru yang sebelumnya tercepat tetapi jauh lebih besar, dengan panjang tubuh lebih dari 4 meter. Ada efek cahaya yang berkedip-kedip di tubuhnya, seolah-olah itu transparan. Itu juga sangat cepat. Cahaya biru ditembakkan dari tanduk di kepalanya dan secepat kilat. Dicocokkan dengan kecepatannya, praktis tidak mungkin untuk bertahan melawannya. Yuanen Huihui jelas tahu bahwa dia telah menemui masalah. Setelah melepaskan panah, dia meningkatkan kecepatannya. Pada saat yang sama, cincin jiwa ketiga di tubuhnya menyala. Busur itu terbuka sekali lagi, tapi kali ini, anak panah itu berubah menjadi merah. Langkah kakinya tiba-tiba menjadi ilusi. Meskipun cahaya biru di belakangnya cepat, dia mampu menghindarinya dengan gerak kakinya. Lan Suanyu terkejut melihat gerakan kakinya karena dia menemukan bahwa gerakan kaki Yuanen Huihui sangat mirip dengan gerakan kaki yang diajarkan guru Nana kepadanya. Tali busur berdengung saat lampu merah meledak. Cahaya biru lain ditembakkan dari tanduk macan tutul biru petir dalam upaya untuk memblokir serangan itu. Tabrakan cahaya merah dan biru menyebabkan ledakan keras saat api meletus di langit dan segera menyerbu ke arah macan tutul biru petir yang masuk. Apakah itu keterampilan jiwa ketiganya? Panah peledak. Lan Suanyu berbisik pada dirinya sendiri. Suhunya sangat tinggi. Setelah menembakkan panah, Yuanen Huihui dengan cepat melesat pergi. Di balik nyala api, cahaya biru berkedip-kedip. Macan tutul biru petir sekarang memiliki bercak kulit hangus di tubuhnya saat meraung marah. Beberapa sinar cahaya biru ditembakkan dari tanduk di kepalanya menuju Yuanen Huihui. Yuanen Huihui sekali lagi melakukan gerakan kaki yang sama, menghindari sinar dan melepaskan panah demi panah. Meskipun macan tutul biru petir cepat, ia tidak mampu mendekati Yuanen Huihui karena panah peledaknya. Namun, binatang aneh lainnya telah mengelilinginya. Sambil menekan macan tutul biru petir, Yuanen Huihui tidak lagi mampu menyerang binatang aneh lainnya. Pengepungan mereka segera terbentuk. Tubuh Yuanen Huihui bergerak dengan cekatan dan tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan atas kesulitannya. Sebuah desisan keluar dari mulut Yuanen Huihui. Terlepas dari jaraknya, lansuanyu dan kelompoknya dapat mendengar suaranya. Yuanen Huihui tiba-tiba berteriak, menghamburkan hujan roh. Busur roh bintang ungu di dalamnya telah berkembang dengan aura cahaya di sekitarnya dan berubah menjadi perak. Dia melihat ke atas dan menembakkan panah perak ke langit. Setelah melepaskan anak panah, busur di tangan Yuanen Huihui dengan cepat meredup, sementara kecepatannya turun jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dia hampir saja terkena seberkas cahaya biru, sementara macan tutul biru petir mendekatinya. Yuanen Huihui memegang busur dengan kedua tangan dan memblokir serangan macan tutul, busur itu sedikit menekuk. Pada saat berikutnya, Yuanen Huihui terlempar lebih dari 20 meter. Dia mendarat dengan ringan di lantai tanpa cedera. Pada saat ini, panah perak yang dia tembak ke langit meledak, rambut perak turun dari langit seperti hujan dan menutupi area tersebut. Keterampilan jiwa pertama Yuanen Huihui menyala. Lan Suanyu ingat bahwa Yuanen Huihui pernah meneriakan nama keterampilan jiwa, Perhatian Dewa. Rambut perak yang turun dari langit sepertinya dipengaruhi dan dibimbing oleh perhatian Tuhan dan menyerang semua binatang aneh dengan akurat. Hampir semua binatang aneh yang mengelilinginya dipukul. Mengikuti serangkaian suara, celepuk, sebagian besar makhluk aneh itu ditembak dan dibunuh. Macan tutul biru petir berada di bawah serangan bulu perak juga, tapi cahaya biru mekar dari tubuhnya dan menghilangkan rambut peraknya. Itu terus mengejar Yuanen Huihui. Sangat kuat, Bing Tianliang mengerutkan kening dan berkata dengan serius, chapter 269, Dukungan dari Matahari Biru. Memang, Yuanen Huihui benar-benar kuat. Dalam waktu sesingkat itu, pengepungan monster hampir dimusnahkan. Serangan spiritual Reintide diluncurkan sekarang, tidak hanya bisa secara bersamaan menyerang beberapa target, tetapi kekuatan serangannya juga tidak ada yang bisa diejek. Banyak monster memiliki penghalang pertahanan yang muncul pada mereka, tetapi kecuali untuk macan tutul biru petir, mereka semua tertembus hampir seketika. Ratusan monster yang pernah mengepungnya sekarang sudah mati. Pada saat itu, macan tutul biru petir sekali lagi mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh. Detik berikutnya, pemandangan aneh muncul di matahari ungu dan matahari biru yang tergantung di langit. Pada saat ini, matahari biru sepertinya dipengaruhi oleh raungan macan tutul biru petir, dan cahayanya benar-benar berkedip. Saat berikutnya, Lightning Blue Leopard tiba-tiba menghilang, dan pada saat berikutnya, petir biru besar jatuh dari langit, langsung menuju Yuanen Huihui. Adegan ini mengejutkan Yuanen Huihui dan membuat kerumunan di lereng bukit tercengang. Situasi apa ini? Bisakah macan tutul biru petir meminjam kekuatan matahari biru di langit? Apa sebenarnya matahari biru itu? Meskipun mereka hanya bisa terkejut, Yuanen Huihui tidak bisa karena pada saat yang sama, dia juga harus menghadapi serangan mendadak ini. Pada saat itulah Yuanen Huihui benar-benar menunjukkan kekuatannya yang kuat. Di antara matanya dengan warna berbeda, yang ungu merah tiba-tiba bersinar terang, dan tubuhnya sendiri menjadi ilusi dalam sekejap. Di belakangnya, siluet yang lebih tinggi darinya, tapi dengan penampilan yang persis sama muncul seketika. Ledakan, di tengah gemuruh yang dahsyat, petir biru besar jatuh, menyebabkan gempa bumi besar dan mengguncang tanah dengan lampu listrik biru yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekeliling. Semua perubahan ini terjadi terlalu cepat, begitu cepat bahkan jika semua orang ingin menyelamatkan Yuanen Huihui, itu sudah terlambat. Namun ketika petir biru itu menyambar Yuanen Huihui, itu benar-benar menembus tubuhnya, dan pada saat itu, Yuanen Huihui dan siluet di belakangnya tampak menjadi halus. Petir biru hanya menghantam tanah dengan kekuatan ledakan yang sangat besar. Kedua Yuanen Huihui tersapu oleh kekuatan ledakan yang melemparkan mereka sejauh puluhan meter. Kedua sosok itu bergabung menjadi satu lagi, wajah cantik Yuanen Huihui tampak sedikit pucat. Dia dengan cepat menoleh dan lari. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Macan tutul biru petir meledak dari lubang yang ditinggalkan oleh ledakan. Itu terlihat sedikit lamban, tapi masih mengejar Yuanen Huihui. Semua ini terjadi begitu cepat. Sebagian besar dari delapan orang di sisi Lan Suanyu masih menahan napas. Hanya sekali Blue Leopard pergi, semua orang bisa merasa sedikit lega. Bersihkan medan perang. Lan Suanyu mengeluarkan suara rendah, dan melompat keluar lebih dulu. Yang lainnya bergegas untuk mengikutinya. Pada saat ini, bahkan Lan mungkin tidak meragukan Lan Suanyu. Pertempuran barusan membuktikan bahwa kewaspadaan Lan Suanyu tidak berlebihan. Mereka tidak hanya dapat melihat kekuatan dan beberapa kartu truf Yuanen Huihui, tetapi mereka juga melihat pola serangan aneh monster di planet ini. Jika mereka tidak hanya menyaksikannya dan jika bukannya Yuanen Huihui itu mereka, tiba-tiba dihadapkan dengan serangan kombinasi dari Lightning Blue Leopard dengan matahari biru, mereka kemungkinan besar akan tertangkap basah dan bahkan mungkin panik. Dari jejak kehancuran di tanah, serangan sebelumnya mungkin sebanding dengan kekuatan serangan dari monster jiwa berumur 10.000 tahun. Itu layak untuk ditunggu dan diamati. Mampu melihat kemampuan Yuanen Huihui dan pola serangan unik dari monster di planet ini terbukti sangat membantu untuk tindakan mereka selanjutnya. Yuanen Huihui dikejar oleh Lightning Blue Leopard dan melarikan diri, tetapi sebagian besar dari lebih dari 100 mayat monster di tanah masih utuh. Madi, teruslah melacak. Beri kami tanda, Yutian, Anda menggunakan pedangmu untuk memotong kepala monster beracun dan memilih inti kristal. Orang lain tidak boleh menyentuh monster beracun dengan tangan mereka. Saat Lan Suanyu berbicara, dia sekali lagi mendorong kekuatan garis keturunannya untuk melepaskan cakar naga emasnya dan mulai mengekstrak inti kristal dari monster. Kali ini tidak diragukan lagi panen besar. Berkat kekuatan Yuanen Huihui, 100 lebih monster terbunuh, dan itu juga berarti lebih dari 100 keping inti kristal. Tidak ada yang tahu jika Yuanen Huihui akan kembali nanti, tetapi bahkan jika dia kembali, dia mungkin akan marah sampai muntah darah. Dia bekerja sangat keras untuk membunuh binatang buas ini hanya untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengikutinya. Dong Qianqiu berbisik ke Lan Mengkin di sebelahnya sambil tersenyum, apakah kamu yakin? Lan Mengkin mendengus dan berkata, ini hanya keberuntungan. Namun itu tidak sepenuhnya sia-sia. Petik 2 Dong Qianqiu sedikit tersenyum, dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia tidak pernah bertindak membabi buta atau mengambil keputusan dengan gegabuh. Ini adalah caranya memastikan keselamatan semua orang. Petik 2 Lan Mengkin terkeke, kamu diracuni olehnya atau apa, kamu benar-benar selalu memihaknya. Wajah cantik Dong Qianqiu sedikit memerah, aku hanya membicarakan hal-hal sebagaimana adanya. Pada saat ini, Lan Suanyu membawa setumpuk inti kristal dan menyerahkannya kepada Lan Mengkin. Lan Mengkin menyentuh tangan kanannya, dan gelang giok putih krem, menyala di pergelangan tangannya, dan inti kristal menghilang. Lan Suanyu tercengang sejenak, dan menyebut dia bocah kaya di hatinya. Ini jelas merupakan panduan jiwa penyimpanan spasial. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan perangkat jiwa, dia tahu bahwa harga perangkat jiwa tipe luar angkasa ini adalah yang paling mahal. Latar belakang Lan Mengkin seharusnya sangat tidak biasa. Pada usia 12 tahun dia memiliki perangkat jiwa penyimpanan. Beberapa kandidat dapat membandingkan dalam hal ini. Yuan Nhuihui telah bertarung untuk waktu yang lama, tetapi hanya butuh waktu kurang dari 10 menit untuk membersihkan medan perang. Jika semua orang khawatir tentang panen sebelumnya, kali ini kekhawatiran mereka benar-benar terhapus. Bahkan jika Lan Suanyu ingin mendapatkan 30%, masing-masing akan memiliki lebih dari 10 inti kristal. Tidak terlalu banyak, tapi tidak terlalu sedikit. Lebih penting dari apapun, tidak ada yang melakukan apapun. Ayo pergi, ayo ikuti dia. Lan Suanyu melambaikan tangannya dan berjalan ke arah yang ditinggalkan Liu Feng sebelumnya. Mereka mengikuti jejak yang ditinggalkan Liu Feng. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka melihat Liu Feng. Liu Feng terbaring di atas batu besar. Begitu dia melihat mereka, dia menunjuk ke arah mereka. Lan Suanyu dan yang lainnya berjongkok dengan cepat, dan Liu Feng dengan diam-diam bergabung dengan mereka. Di mana dia? Lan Suanyu bertanya dengan suara rendah. Liu Feng berkata, dia tampaknya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa. Dia sedang beristirahat di celah batu tidak jauh di depan. Petik 2. Lan Suanyu berkata, bagaimana dengan macan tutul biru petir? Liu Feng berkata, itu dibunuh olehnya. Inti kristal juga diambil. Inti kristal dari Lightning Blue Leopard setidaknya tiga kali lebih besar dari monster lain, dan warnanya biru. Itu harus berharga. Petik 2. Sebagian besar inti kristal monster yang diperoleh oleh Lan Suanyu dan yang lainnya transparan, dan ada beberapa warna beraneka ragam yang kotor di dalamnya. Membunuh. Bagaimana dia membunuhnya? Lan mungkin bertanya dengan heran. Mata Liu Feng menunjukkan sedikit kekaguman, dia sangat kuat. Dia menggunakan kemampuan jiwa kelima untuk menembakkan ratusan kilat ke langit, dan kemudian di bawah bimbingannya, kilat ini bergabung menjadi satu di udara. Petir menghantam Lightning Blue Leopard dan menembus tubuhnya secara langsung, membunuhnya seketika. Namun, biaya dari keterampilan itu seharusnya cukup besar. Petik 2. Dipasangkan. Semua orang saling memandang, merasa kaget di dalam hati mereka. Kekuatan keseluruhan dari Lightning Blue Leopard adalah tentang tingkat makhluk jiwa yang memasuki tingkat 10.000 tahun. Dengan kata lain, Yuan N. Huihui mampu membunuh binatang jiwa 10.000 tahun dengan kekuatannya sendiri. Kekuatannya benar-benar tak tertandingi. Bahkan Lan mungkin merasa bahwa dia lebih rendah untuk pertama kalinya. Inti kristal biru? Inti kristal biru. Lan Suanyu bergumam di kedua sisi. Matanya sedikit bersinar. Lan mungkin meliriknya. Jangan bilang kamu berpikir untuk merampoknya. Lan Suanyu mengerutkan bibirnya dan berkata, bagaimana mungkin? Saya rasa dia akan beristirahat di sini untuk sementara waktu. Kita tidak bisa membuang waktu. Ayo lakukan dengan cara ini. Kita bagi menjadi tiga kelompok dan berburu beberapa monster di sekitar tempat peristirahatan Yuan N. Huihui. Semuanya, periksa waktu dan kembali untuk berkumpul dalam satu jam. Chapter 270 Formasi Segitiga Sambil berbicara, dia berjongkok dan menggambar segitiga di tanah. Kami akan bertarung di dekat tiga simpul dari segitiga ini untuk menarik monster di sekitarnya sehingga mereka tidak akan mempengaruhi istirahat Yuan N. Huihui. Kamu bisa membunuh sesuka hati, tapi setiap orang harus memperhatikan keamanannya dulu. Jika Anda bertemu monster sekuat Lightning Blue Leopard, segera bergerak lebih dekat kedua pihak lainnya. Tidak perlu menunggu satu jam. Petik 2. Baik, Bing Tianliang setuju, dan memimpin Lin Donghui dan Yu Tian menuju salah satu dari mereka. Dong Qianqiu melirik Lan Suanyu dan memberi isyarat padanya sebelum menarik Lan Mengkin pergi. Lan Suanyu mengerti apa yang dia maksud, dia bisa memanggilnya secara langsung saat menghadapi bahaya. Ketika mereka semua pergi, Qianlei berbisik, apakah kamu benar-benar tidak mengambil kesempatan untuk merampok Yuan N. Huihui. Bukankah inti kristal biru itu berharga? Petik 2. Lan Suanyu menatapnya dan berkata, kita tidak bisa menangkapnya sekarang. Perannya belum selesai. Dia bisa menyerang dari jarak jauh, dan kekuatan serangannya sangat kuat. Dia memiliki waktu yang jauh lebih mudah daripada kita untuk membunuh monster di area yang luas. Dan dari pengamatan kami barusan, dapat dilihat bahwa monster-monster ini seharusnya memiliki cara khusus untuk menghubungi satu sama lain. Semakin banyak Anda membunuh, semakin menarik monster. Ini persis skenario yang sama dengan pertemuan Yuan N. Huihui sebelumnya dengan kelompok besar dan macan tutul biru petir yang sangat kuat itu. Kami mengelilinginya dan membunuh monster, di satu sisi itu untuk melindunginya dan membiarkannya beristirahat. Di sisi lain, secara bertahap akan menarik lebih banyak monster. Saat itu, kita bisa berkumpul kembali dan ketika Yuan N. Huihui yang sudah cukup istirahat menemukan begitu banyak monster secara alami akan mulai membunuh mereka semua. Petik 2. Liu Feng tidak mendengarkan dengan cermat penjelasan selanjutnya dari Lan Suanyu. Dia hanya memperhatikan kalimat pertama Lan Suanyu. Apa maksudmu kamu tidak bisa mengambilnya sekarang? Anda benar-benar berencana untuk merampoknya. Pada saat ini, dia mendengar Lan Suanyu berbicara kepadanya, Madi, pernahkah Anda memperhatikan di mana inti kristal yang diperoleh Yuan N. Huihui ditempatkan? Apakah dia memiliki perangkat penyimpanan jiwa? Petik 2. Liu Feng berkata, seharusnya tidak ada di sana, dia harus memiliki semuanya di tas persediaan portabelnya. Lan Suanyu menyipitkan matanya, mengangguk, dan berkata, dimengerti. Ayo pergi, karena ada cukup banyak monster di sekitar tempat ini, mereka dapat segera bertemu dengan mereka. Lan Suanyu berada di tengah, menggunakan elemen es dan api untuk mengendalikan serangan. Kian Lei memanggil naga bumi sebagai kekuatan utama. Dan Liu Feng menggunakan kecepatan dan kekuatan serangannya untuk menghabisi monster itu. Kawanan kurang dari 10 ekor tidak cukup untuk menjadi ancaman bagi mereka. Dibandingkan dengan makhluk jiwa, pola serangan monster di sini relatif sederhana. Setiap monster hanya memiliki satu kemampuan bakat, dan itu tidak terlalu kuat. Mereka juga tidak bertemu monster sekuat Lightning Blue Leopard sebelumnya. Tapi seperti yang telah dinilai Lan Suanyu, karena jumlah monster yang mereka bunuh meningkat, jumlah monster yang datang mulai meningkat. Suanyu, menurutmu berapa banyak Yuan Nhuihui yang perlu istirahat? Kian Lei bertanya pada Lan Suanyu dengan bingung. Lan Suanyu berkata, saya tidak tahu. Saya tidak terbiasa dengan kemampuannya. Namun, berdasarkan konsumsi sebelumnya, ia harus istirahat setidaknya satu jam untuk pulih sepenuhnya. Lalu kita bisa bergerak sesuai waktu minimum itu dan tidak membiarkan dia istirahat lagi garis bawah-garis bawah. Petik 2. Kian Lei bertanya dengan bingung, bagaimana kita tidak membiarkan dia beristirahat? Lan Suanyu secara alami berkata, bawa monster itu padanya dan biarkan dia bangun dan bekerja. Ekspresi Kian Lei saat dia melihat Lan Suanyu berubah menjadi salah satu keterkejutan seperti dalam mim, dan kemudian memberinya acungan jempol, kamu menang. Lan Suanyu tersenyum tipis dan berkata, di pihak kita, ketiga kelompok orang itu membunuh monster dan ini pasti akan menarik lebih banyak monster. Kemudian kita akan memimpin monster dari sisi kita ke Yuan En Hui Hui, pada saat itu dia akan dipaksa untuk melakukan semua yang dia bisa dan dia pasti bisa membunuh lebih dari kita. Kian Kiu dan Bing Tian Liang keduanya akan mundur, dan monster itu kemungkinan besar akan tertarik padanya saat dia membunuh lebih banyak monster. Dari pengamatan, kelompok terbesar ini memiliki paling banyak seratus monster dan tidak terlalu banyak kelompok sebesar ini. Karena itulah Yuan En Hui Hui bisa beristirahat sejenak setelah membunuh satu kelompok. Macan tutul biru petir mungkin adalah pemimpin kelompok sebelumnya. Jika di setiap daerah ada kawanan seperti itu, maka apa yang akan kita bawa kepadanya nanti harus dari daerah ini. Petik 2 Kian Lei tersenyum pahit, setelah menipu dia, apa yang harus kita lakukan jika dia tahu. Dia punya lima cincin. Petik 2 Lan Suanyu berkata, ketika saatnya tiba, kita akan membicarakannya, siapa tahu dia mungkin akan berterima kasih kepada kita. Kian Lei tertegun, terima kasih. Apakah kamu serius? Cukup obrolan? Ayo cepat bunuh musuh. Monster lain akan datang. Satu jam berlalu dengan cepat, Lan Suanyu dan yang lainnya membunuh lebih dari 30 monster satu demi satu. Ketika kelompok lain yang terdiri lebih dari 20 monster menyerbu masuk, Lan Suanyu memanggil Liu Feng dan Kian Lei, menoleh dan melarikan diri. Arah lari bukanlah titik pertemuan, tapi tempat Yuan En Hui Hui beristirahat. Melihat jarak antara celah batu tidak jauh, Lan Suanyu menunjuk ke Liu Feng. Liu Feng memilih tombak naga putih, dan melepaskan bangkitnya naga putih. Seekor monster diangkat ke udara, Lan Suanyu terpental dan menendang monster itu langsung ke celah batu. Rumput perak biru berpola emas dilepaskan dan dililitkan di sekitar Liu Feng. Kecepatan Liu Feng meningkat tajam, membuat mereka berdua berbalik dan lari. Bang! Mayat monster terlempar keluar dari celah batu, dan segera menarik monster yang mengejar dari belakang. Panah ungu ditembakkan satu per satu, ke arah mereka. Dan tiga orang yang telah menarik monster, pergi melalui sudut yang tak terlihat dari celah batu. Mengandalkan kekuatan rohnya, Yuan Enhuihui pasti merasakan seseorang lewat, tetapi tidak mungkin untuk mengetahui orang macam apa itu. Menghadapi monster yang masuk, dia secara alami melanjutkan untuk membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Lan Suanyu dan ketiganya kembali ke titik pertemuan, tidak lama kemudian, timbing Tianliang dan dua gadis Dong Qianqiu dan Lan mungkin dari dua sisi lainnya juga kembali. Secara alami, mereka tidak kembali menarik monster, tetapi kembali setelah membunuh mereka semua. Dibandingkan dengan Lan Suanyu dan yang lainnya, kelima orang ini telah memanen lebih banyak. Tiga orang dari timbing Tianliang telah memanen lebih dari 50 inti kristal, sementara Dong Qianqiu dan Lan Mengkin telah memperoleh lebih dari 60 inti. Lan Suanyu berinisiatif menyerahkan 30 inti kristal yang telah mereka panen ke Lan Mengkin. Lan Mengkin memutar matanya, tapi tetap menerimanya. Semakin kita membunuh monster, semakin banyak mereka, akankah mereka menemukan kita dengan mengikuti jejak kita? Bing Tianliang bertanya pada Lan Suanyu. Lan Suanyu tersenyum tipis, dan berkata, tidak, bahkan jika mereka mencoba mereka akan menemukannya dan bukan kita. Dia membunuh lebih banyak dari kita. Selama dia di sini, dia seperti magnet. Monster-monster itu akan tertarik padanya lebih dulu. Selama masing-masing dari kita membunuh monster lebih sedikit daripada dia, ketika monster datang, mereka akan memprioritaskan dia. Sebelumnya, kami sebenarnya membantunya mencegat monster yang datang kepadanya dari tiga arah. Sekarang kami tidak mencegat mereka. Secara alami, monster yang datang kemudian akan pergi ke dia lebih dulu. Petik 2. Segera, kata-kata Lan Suanyu dikonfirmasi. Dengan Yuan Nhuihui mulai membunuh monster lagi, ditambah aura pembunuhan sebelumnya, semakin banyak monster mulai bergegas ke arahnya. Sekelompok lusinan dari mereka tidak bisa mengancamnya sama sekali, dan dengan cepat dibunuh olehnya. Namun, bagaimanapun, dia hanya satu orang, dan segera, ada ratusan lagi yang datang. Sejak saat itu, Yuan Nhuihui terpaksa beralih ke pertarungan dan lari. Setelah istirahat satu jam, kekuatannya sepertinya telah pulih lebih dari setengah. Dan karena dia lebih berpengalaman dari sebelumnya, kecepatannya membunuh monster mulai meningkat. Dengan bantuan kemampuan roh pertama, panah biasa sebelumnya terkadang tidak bisa membunuh monster dalam satu pukulan. Sekarang dia menyesuaikannya sedikit dan menembak matanya secara eksklusif yang membunuh monster dalam satu tembakan. Kecepatan membunuhnya jelas meningkat. Namun, seperti yang telah dinilai Lan Suanyu, tampaknya kerumunan ratusan monster akan dipimpin oleh monster yang mirip dengan Alpha. Segera, seekor burung ungu berperut besar muncul di atas kepala Yuan Nhuihui. Elang ungu berperut besar ini jauh lebih kuat dari yang mereka lihat di pesawat. Itu mulai memuntahkan cahaya ungu dengan kekuatan luar biasa satu demi satu. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis, bye.